Season 253, Keputusan Bodoh Kemarahan Dragonblood Legion melonjak, ketidaktahuan Dongfang Yuyang yang tercela membuat mereka gila. Jenius surgawi generasi sebenarnya telah tenggelam ke tingkat ini. Selama Longchen memberi perintah, para prajurit Dragonblood akan segera menyerbu dan melawan Dongfang Yuyang sampai mati. Kamu semu tidak memenuhi syarat untuk melambaikan cakarmu padaku. Atau kamu ingin mencobanya, Dongfang Yuyang mengangkat Ye Lingshan di depannya, menggunakan dia sebagai tameng. Darah menetes dari Ye Lingshan. Dia mengatupkan giginya, menolak untuk membuat suara. Tidak diketahui seberapa banyak rasa sakit yang Ye Lingshan alami saat ini. Dongfang Yuyang sengaja menyiksanya untuk memprovokasi semua orang. Meskipun dia menutupi rasa sakit itu, semakin dia bertindak seperti itu, semakin banyak orang yang marah. Jadi, Longchen, apakah kamu akan berhenti atau tidak? Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk melakukan lebih banyak lagi? Apakah Anda ingin saya merobek pakaiannya dan membiarkan setiap pria di sini menikmati keindahan pemimpin masa depan aliansi surga bela diri? Jika itu yang kamu inginkan, aku akan melakukannya. Dongfang Yuyang mengabaikan tatapan marah semua orang, tersenyum sinis pada Longchen. Buka pakaiannya untuk kita nikmati. Wanita ini, Zhao Ritian tertawa, seolah-olah mempermalukan Ye Lingshan bisa membuatnya merasa lebih baik dan memenangkannya kembali. Diam, Fengfei segera berteriak, memotongnya. Tindakan Dongfang Yuyang bahkan membuatnya merasa terhina. Namun, dia saat ini berada di pihak yang sama dengan Dongfang Yuyang. Meskipun dia membenci tindakannya, dia hanya bisa diam-diam menerimanya. Di sisi lain, Zhao Ritian sebenarnya mendorongnya dengan keras. Begitu mereka meninggalkan Starfield Divine World, itu akan memberikan nama yang mengerikan bagi keluarga Divine. Orang lain sudah menanggung beban penjahat, tetapi dia hanya perlu membuka mulutnya dan berbagi sebagian dari beban itu. Fengfei memiliki keinginan untuk menamparnya. Kakak Longchen, apa yang harus saya lakukan? Suara Dong Mingyu terdengar di telinga Longchen. Dong Mingyu tersembunyi di udara. Tidak ada yang bisa melihatnya. Dia seperti hantu yang menjaga Longchen. Dongfang Yuyang benar-benar membuatnya marah. Dia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak memiliki jaminan untuk dapat membunuhnya dalam satu pukulan. Dia juga tidak tahu apa yang telah dilakukan Dongfang Yuyang pada Ye Lingshan. Mungkin dia akan membunuh Ye Lingshan segera setelah Dong Mingyu muncul. Itulah mengapa Dong Mingyu belum menyerang. Pembuluh darah Monian berdenyut, dan Heaven Seizing Sun Han Tingbo bergetar. Dia ingin menagih. Dia menyesal tidak membunuhnya saat itu. Lepaskan dia, kata Longchen akhirnya. Baik teman dan musuh melompat ketakutan setelah mendengar suaranya. Suara itu serak dan sangat dingin. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Itu seperti suara iblis dari neraka. Mengki dan yang lainnya berbalik untuk menatap Longchen. Mereka terkejut menemukan bahwa pada suatu saat, matanya menjadi hitam. Tarik kembali kekuatan spiritualmu dan aku akan melepaskannya. Saya, Dong Fang Yu Yang, selalu menepati janji saya, kata Dong Fang Yu Yang sambil tersenyum senang. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada Longchen, menunggu keputusannya. Longchen, kamu tidak bisa. Ye Lingshan tiba-tiba berteriak saat melihat Longchen perlahan melepaskan segel tangannya. Dong Fang Yu Yang segera mendengus, menyebabkan Ye Lingshan batuk seteguk darah dan tidak lagi bisa mengeluarkan suara. Dia menatap Longchen dengan kecewa. Di matanya, keputusan Longchen ini adalah puncak kebodohan. Dia lebih baik mati dan menggunakan kematiannya untuk memberi murid-murid aliansi surga bela diri dorongan fanatik untuk menjadi lebih kuat guna menghapus penghinaan ini. Dia bisa melihat bahwa Longchen akan menang. Dia meninggalkan semua itu karena dia. Dia terkejut, marah, sekaligus terharu. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Bagaimana dia bisa memimpin Martial Heaven Alliance di masa depan ketika dia jatuh ke tangan orang lain dan menjadi kartu truf untuk digunakan melawan Longchen. Dia tidak akan pernah bisa hidup dengan penghinaan ini. Dia tidak dapat mengubah apapun, jadi dia menerima kematiannya. Tapi Longchen benar-benar telah memilih untuk tunduk padanya. Ketidakpedulian yang tenang yang dia pertahankan menghilang, dan dia tidak dapat memunculkannya kembali. Dia tidak bisa menahan air matanya. Teratai api di altar perlahan menghilang. Semua api di atasnya menghilang. Tanpa api neraka karma menyala, altar bergemuruh. Mayat Heaven Deforing Vien King mulai bergetar. Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Kata Longchen dengan dingin. Lepaskan dia, tentu saja, tapi tidak sekarang. Dongfang Yu yang tersenyum. Dia sedang memakan kata-katanya sendiri. Dongfang Yu yang, bisakah kamu memiliki rasa malu? Di depan setiap orang di sini, kamu melanggar janjimu. Baik ahli Martial Heaven Alliance dan ahli netral mulai mengutuk. Kapan saya melanggar kata-kata saya? Saya mengatakan bahwa saya akan melepaskannya, tetapi saya tidak mengatakan kapan atau di mana. Begitu kita meninggalkan Starfield Divine World, saya akan mengirim Ye Lingshan yang cantik ke Martial Heaven Alliance dengan selamat, kata Dongfang Yu yang. Jelas, Dongfang Yu yang tidak ingin menyerahkan kartu truf yang berharga ini begitu cepat. Longchen bahkan telah menyerahkan kemenangan yang ada di depan matanya untuk Ye Lingshan. Itu berarti Dongfang Yu yang memiliki kegunaan yang tak ada habisnya untuknya. Tiba-tiba, sesosok putih muncul dan pedang menebas di udara. Dongfang Yu yang terkejut. Dia akan menarik kembali ketika rasa sakit yang tajam datang dari lengannya. Lengannya terputus tanpa dia sadari. Pedang itu bahkan belum menyentuh lengannya. Semua orang menatap. Yun Tian telah menggunakan beberapa metode untuk muncul di depan Ye Lingshan dan menyerangnya. Adapun pedangnya, itu telah menembus batas ruang waktu. Pada saat mereka melihat pedangnya, pedang itu telah memotong lengan Dongfang Yu yang. Meskipun Dongfang Yu yang telah berjaga-jaga terhadap serangan mendadak sepanjang waktu, dia tidak dapat mencegahnya. Dongfang Yu yang mengulurkan tangan untuk meraih Ye Lingshan dengan tangannya yang lain. Tetapi ketika pedang itu bergetar lagi, ekspresinya berubah. Tubuhnya menjadi ilusi. Tubuh Dongfang Yu yang terbelah menjadi dua. Namun, tubuh ini hanyalah bayangan. Dia telah melarikan diri bermil-mil jauhnya. Ye Lingshan jatuh dari langit, dan Mengki menangkapnya. Setelah menyelidiki tubuhnya, kemarahannya melonjak. Tercelah. Ada racun aneh di dalam tubuh Ye Lingshan yang melahap jiwanya. Berikan dia padaku. Liu Ruan menekankan tangannya di punggung Ye Lingshan. Pada saat ini, wajah Ye Lingshan dengan cepat berubah menjadi hitam. Energi hidupnya dengan cepat memudar. Mati, Dongfang Yu yang mencibir dari kejauhan. Dia membentuk segel tangan, sepenuhnya mengaktifkan racun di tubuh Ye Lingshan. Pohon willow yang mengjulang tinggi muncul di belakang Liu Ruan. Dia mendengus. Sedikit sihir saja. Pohon willow bergetar dan ki hitam mengalir keluar, memenuhi udara. Itu mengeluarkan aura dingin. Racun yang sangat kuat. Semua orang terkejut. Kehinaan Dongfang Yu yang membuat rambut mereka berdiri karena marah. Untungnya, Liu Ruan adalah willow abadi. Dia telah mengeluarkan racun dengan tubuhnya sendiri. Ekspresi Dongfang Yu yang tenggelam, tetapi kemudian dia tertawa dan memasuki penghalang altar, mencibir pada Longchen. Semua usahamu sia-sia. Sekarang tinggal menunggu untuk dibunuh. Ketika Raja Iblis pemakan surga dihidupkan kembali, Anda dan legion darah naga Anda akan terhapus dari dunia ini. Ye Lingshan telah diselamatkan, tetapi semua upaya Longchen sebelumnya sia-sia. Semua orang menatap altar dengan tatapan kosong. Yun Tian menyarungkan pedangnya, tidak terus menyerang Dongfang Yu yang. Dia diam-diam mundur ke posisi semula. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Peripil berkata, Murid Pilfali saya bergabung dalam pertarungan, sementara Anda ikut campur untuk menyelamatkan Ye Lingshan. Kami bahkan sekarang, petik 2. Murid-murid Pilfali telah bertanya padanya apa yang harus dilakukan. Meskipun dia tidak mendorong mereka, ketika Zhao Ritian memanggil mereka, dia juga tidak menghentikan mereka. Itu bisa dihitung sebagai kecurangan, jadi dia mengatakan bahwa campur tangan Yun Tian dengan menyelamatkan Ye Lingshan bisa membatalkan satu sama lain. Selanjutnya, Yu King Xuan juga merasa sangat jijik dengan tindakan Dongfang Yu yang. Dia malu berada di sisi yang sama dengannya. Kemenangan atau kekalahan bisa diputuskan dengan pertarungan di atas papan, tetapi tindakan Dongfang Yu yang telah menodai pihak mereka. Sekarang mereka semua berbagi-bagian dari keburukan itu. Long Chen, bodoh, kenapa kamu melakukan ini? Apakah Anda mencoba mengubah saya menjadi orang yang membuat kita semua terbunuh? Anda seharusnya tidak pernah menyelamatkan saya. Ye Lingshan tidak bisa menahan tangisnya. Dia tidak bisa menghadapi kehidupan seperti itu. Ini lebih buruk daripada mati. Bahkan saat dia menangis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke pelukan Long Chen. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi masa depan. Bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang dari Martial Heaven Alliance. Dia saat ini bukan wanita yang kuat, tetapi orang yang tersesat dan lemah. Tidur. Anda terlalu memikirkannya. Karena aku berani menyelamatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Long Chen menepuk kepala Ye Lingshan. Dia jatuh pingsan. Long Chen menyerahkannya kepada Mengki dan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Efil Moon muncul di tangannya. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain bertarung. Berdengung. Altar menyala dengan cahaya, dan tubuh bergetar Raja Iblis Pemakan Surga naik perlahan. Ledakan tawa yang menggetarkan rambut terdengar. Itu adalah suara dingin yang menusuk gendang telinga semua orang. Prajurit Dragon Blut tegang. Raja Iblis Pemakan Surga telah dihidupkan kembali. Bab 2522. Mengikuti tawa Raja Iblis Pemakan Surga, tubuh raksasanya perlahan menyusut hingga seukuran orang normal. Namun, auranya tumbuh lebih menakutkan dalam keadaan ini. Meskipun dia hanya mayat, dia masih sangat kuat. Raja Iblis merentangkan tangannya, menyebabkan suara berderit terdengar. Sisik-sisik hitam terlihat menutupi lengannya, dan kuku-kukunya sepanjang 3 inci, juga hitam dan mengkilat. Tidak ada yang tersisa di wajahnya kecuali lapisan kulit kering yang menempel di tengkoraknya. Juga, semua orang bisa melihat dua api hijau tua menyala di dalam rongga matanya yang kosong. Setelah berhasil menghidupkan kembali Raja Iblis, Yeming membentuk beberapa segel tangan, dan tanda aneh muncul di dahinya. Tubuhnya kemudian menghilang tanpa jejak. Tanda yang sama juga muncul di mata Raja Iblis. Tubuhnya mulai gemetar dan bersinar. Kamu berani memperbudak Raja ini. Kamu punya nyali. Raja Iblis meraung. Akulah yang memberimu kehidupan. Tanpa saya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Menjadi bonekaku adalah kehormatanmu. Suara Yeming terdengar dari dalam tubuh Raja Iblis. Yeming sebenarnya menggunakan seni surgawi untuk menjalani semacam kepemilikan. Apakah kamu tahu siapa aku? Dewa palsu kecil yang mengalami kelahiran kembali berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Raja ini. Raja Iblis tiba-tiba meraih kepalanya, seolah mencoba mengusir Yeming. Aku meletakkan benih jiwaku sambil menghidupkanmu kembali. Resistensi adalah sia-sia. Suara Yeming terdengar dari dalam tubuh Raja Iblis sekali lagi. Setelah itu, mata Raja Iblis mulai bersinar semakin terang. Tubuh Raja Iblis bergetar, dan ki hitam menyembur keluar darinya, secara bertahap merambah pohon di belakangnya. Hahaha, Longchen, apakah kamu bersiap untuk menyerangku? Raja Iblis tiba-tiba berhenti gemetar dan tertawa. Longchen, yang telah mengumpulkan energi di bawah kakinya, berhenti. Dia memperhatikan bahwa suara Raja Iblis telah berubah. Itu sekarang kombinasi dari Yeming dan suara Raja Iblis. Kepemilikan selesai begitu cepat sehingga Longchen tidak memiliki kesempatan untuk mengganggunya. Saya sudah mengatakan bahwa semuanya ada dalam kendali saya. Meskipun ada beberapa kecelakaan tak terduga, saya masih pemenangnya. Menunggu kematianmu dengan putus asa. Suara Yeming terdengar sekali lagi. Dia telah sepenuhnya bergabung dengan mayat Heaven Deforing Vien King. Ki hitam terus mengalir keluar dari punggungnya, menyebar lebih jauh dan lebih jauh. Empat sosok besar di bagian bawah altar mulai bergetar juga. Yeming mengeluarkan sedikit energi terakhir dari pohon raksasa untuk memberi makan mayat ini. Siapa yang mengira bahwa pohon yang hampir mati ini masih memiliki energi kehidupan yang begitu menakutkan. Jika semuanya terserap, kekuatan mayat ini mungkin akan mencapai setidaknya setengah dari puncaknya. Pada saat itu, bahkan seorang ahli di atas Netter Passage mungkin tidak dapat melawannya secara merata. Skema yang luar biasa, desa Efil Moon. Karena memiliki energi gelap juga, Efil Moon dapat merasakan tindakan Yeming dengan lebih mudah dan mengerti. Ambisi Yeming benar-benar besar. Tepat pada saat ini, ketika Ki hitam mulai menyelimuti pohon, garis-garis muncul di seluruh pohon, membentuk penghalang yang menghalangi Ki hitam. Apa? Apakah ia masih memiliki kesadarannya sendiri? Yeming terkejut. Sama seperti energi kehidupan terakhir dari pohon ini akan diambil, itu akhirnya Mi keinginan melindungi dirinya sendiri. Menyerang. Mengambil keuntungan dari momen canggung ini, Long Chen tiba-tiba menyerang. Melalui Efil Moon, Long Chen mengetahui bahwa Yeming tidak dalam keadaan sebaik yang dia ingin semua orang percaya. Pada saat ini, dia tidak bisa meninggalkan altar, dia juga tidak bisa menggerakkan tubuh baru ini. Jika dia melakukannya, itu akan memutuskan hubungannya dengan altar, mencegahnya menyerap lebih banyak energi pohon. Dengan kata lain, mayat Raja Iblis hanya akan memiliki tingkat kekuatan saat ini dan tidak akan tumbuh lagi. Dengan pohon yang melindungi dirinya sendiri, Yeming harus menunggu sampai energi pelindung itu memudar sebelum dia bisa terus menyerap apapun. Oleh karena itu, sekarang adalah kesempatan terakhir dan terbaik mereka untuk mengganggu Yeming. Jika mereka bisa melakukan itu, semuanya akan bisa diselamatkan. Tetapi jika dia diizinkan untuk menyerap energi kehidupan terakhir dari pohon itu, mereka akan hancur. Kamu naif. Yeming mencibir pada Longchen. Kau yang naif. Anda terus memainkan permainan keberanian dan menggertak ini. Longchen menebas Efil Moon. Ledakan. Tiba-tiba, tinju besar muncul dari udara, membela Yeming. Apa? Longchen merasakan kekuatan yang kuat mengirimnya terbang. Pergelangan tangannya patah, dan Efil Moon terbang keluar dari genggamannya. Dia batuk seteguk darah. Longchen. Chu Yao berteriak. Liu Ruan mengirim cabang-cabangnya untuk menangkap Longchen, tetapi dia menghancurkannya. Untungnya, cabang-cabang membatalkan beberapa momentumnya, memungkinkan Chu Yao untuk menangkapnya. Dia terkejut menemukan bahwa semua tulangnya telah patah dalam satu pertukaran itu. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Saat ini kamu tidak lebih dari seekor semut di mataku. Cibir Yeming. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa empat sosok di bagian bawah altar telah berdiri. Mereka adalah raksasa hitam lapis baja. Salah satu dari mereka menarik kembali tinjunya. Dia adalah orang yang baru saja menyerang Longchen. Empat jenderal surgawi telah dihidupkan kembali. Semua orang terguncang. Keempat sosok itu seperti menara besi, mengeluarkan tekanan besar. Empat jenderal surgawi mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Mereka seperti raksasa dari neraka. Tidak diketahui berapa banyak bentuk kehidupan yang telah mereka bunuh agar niat membunuh mereka menjadi hampir solid. Bahkan seseorang sekuat Longchen tidak dapat memblokir pukulan biasa dari mereka. Sekarang setelah mereka dibebaskan dari altar, siapa yang bisa menghentikan mereka. Tepat pada saat ini, sosok-sosok mulai keluar dari kepompong di akar pohon raksasa. Ini adalah anggota yang baru lahir dari Heaven Devouring Black Armored Corpse. Mereka ditutupi sisik dan memiliki bilah tulang di tangan mereka. Ketika mereka membuka mata, mereka jelas tersesat. Namun, ketika mereka melihat manusia di sekitarnya, haus darah seperti binatang muncul di mata mereka. Membunuh mereka, perintah Yeming, prajurit yang baru lahir ini menyerang Dragon Blood Legion. Bumi meledak karena semakin banyak pejuang lahir. Jumlah mereka dengan mudah melampaui jutaan, dan lebih banyak lagi yang terus keluar. Hati para prajurit Dragon Blood menjadi dingin ketika mereka melihat pasukan yang tak ada habisnya ini. Bahkan jika Black Armored Corpse hanya berdiri di sana dan membiarkan diri mereka terbunuh, para prajurit Dragon Blood tidak akan bisa membunuh mereka semua. Masing-masing dari mereka memiliki aura kuat yang lebih kuat dari murid Netter Pasej Langkah keempat. Adapun jumlah mereka, mereka cukup untuk menimbulkan keputusasaan. Bahkan semua ahli Marsial Heaven Kontinen yang ditambahkan bersama hanyalah setetes di lautan dibandingkan. Saudaraku, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Tapi Dragon Blood Legion kami tidak pernah takut akan tantangan. Saudaraku, bertarunglah. Long Chen memimpin, menyerang kembali ke tengah-tengah mereka. Evil Moon melepaskan gelombang cahaya suci untuk membuka prolog pertempuran ini. Serangan Long Chen melewati korps armor hitam, menghancurkan mereka. Namun, mereka tidak ada habisnya. Semakin banyak dari mereka dicurahkan untuk menebus yang Long Chen bunuh. Mengki kemudian membentuk segel tangan, memanggil sosok raksasa. Mereka adalah mayat binatang raksasa. Setiap satu dari mereka sebesar gunung dan memancarkan aura menakutkan. Lebih dari 30 binatang meraung pada saat yang sama, suara mereka mengguncang semua ahli. Kerangka binatang buas di atas Neter Passage. Teriakan kaget terdengar dari seseorang yang mengenali mereka. Binatang buas itu segera menyerbu ke depan, melepaskan serangan yang merobek korps armor hitam. Mereka seperti dinding besi yang melindungi Dragon Blood Legion. Mengki telah memanggil semua Neterbis pada saat yang sama, dan kekuatan mereka mengejutkan Zauritian dan yang lainnya. Mereka berterima kasih pada keberuntungan mereka karena Mengki tidak memanggil mereka sebelumnya. Neterbis ini adalah kartu truf terkuat Mengki. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Mereka memamerkan kekuatan membunuh mereka yang mengerikan, berhasil memblokir dampak gelombang pertama. Hanya sebagian dari korps armor hitam yang berhasil melewatinya. Prajurit Dragon Blood dapat dengan mudah membunuh sisa-sisa yang melewati mereka. Ini memberi dorongan kepada para ahli jalan yang benar. Tampaknya mereka masih mampu bertarung. Tiba-tiba, sebuah bila tulang melewati udara, membunuh salah satu Neterbis. Salah satu Jenderal Surgawi telah muncul. Bahkan Neterbis yang menakutkan ini tidak dapat menghentikannya. Jenderal Surgawi lainnya juga muncul. Keduanya langsung menciptakan celah di dalam garis pertahanan. Kedua Jenderal Surgawi menyerang legion darah naga. Hati semua orang terkepal. Tiba-tiba, kehampaan bergetar dan sebuah pohon raksasa muncul, terbang ke arah mereka. Pada saat yang sama, panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani korps armor hitam. Ini adalah dewa roh kehidupan dan para pejuang ras roh luo. Longchen gembira melihat ras luo spirit datang untuk membantunya saat ini. Bab 2523 Panah menghujani korps armor hitam, dan tangisan menyedihkan terdengar. Tubuh korps armor hitam mengeluarkan asap putih dan mulai menimbulkan korosi setelah terkena panah itu. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi cair. Longchen, kami datang untuk membantu. Dalam tentara datang elang mata biru skala emas. Kili berdiri di atas kepalanya dengan busur di tangan. Di belakang kili berdiri lawei yang berulang kali menembakkan panah, yang menembus banyak tubuh dengan setiap tembakan. Kekuatan membunuhnya berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Ledakan Suara ledakan terdengar saat para tetua dari ras luo spirit memblokir dua jendral surgawi. Karena semakin banyak dari mereka bergabung, itu menjadi pertempuran ras luo spirit melawan Heaven Devouring Black Armor Corps. Pakar benua surga bela diri tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah mereka datang untuk membantu Longchen? Apakah makhluk hidup ini berada di sisi yang sama dengan Longchen? Jika Longchen memiliki bentuk kehidupan yang mengerikan di sisinya, mengapa dia tidak memanggil mereka lebih awal dan mengakhiri pertempuran sebelum ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala para ahli yang menonton. Zhao Ritian, Feng Fei, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak mengharapkan hal-hal untuk maju ke titik ini. Mereka tahu ras luo spirit, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki jumlah seperti itu dan sangat kuat. Kili, apa yang terjadi? Tanya Longchen. Longchen, kamu adalah putra yang dinubuatkan yang kami tunggu-tunggu. Anda satu-satunya harapan bagi kami untuk mengambil kembali pohon induk kami dan menghapus aib kami. Teriakili dengan penuh semangat. Putra yang dinubuatkan. Pohon induk. Pohon raksasa ini adalah, Longchen menatap kosong. Pohon ini adalah pohon induk kita, ibu dari dewa roh kehidupan dan dewa leluhur ras roh luo. Dalam pertempuran Starfield Divine World saat itu, ras yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Itu menghancurkan dunia, dan ras luo spirit kami tidak lolos tanpa cedera. Saat itu, kami hampir musnah. Untuk melindungi kita, pohon induk melahirkan benih roh kehidupan dewa. Kami tidak punya pilihan selain pergi dengan sebagian dari orang-orang kami, menanggung penghinaan ini dan bersembunyi. Setelah pertempuran selesai dan dunia surgawi Starfield retak, kami kembali untuk menemukan pohon induk terikat, menjadi alat untuk memberi makan iblis jahat ini. Petik 2. Mata Kili dan Lauei memerah. Mereka memandang pohon induk seperti ibu sejati. Oleh karena itu, tindakan Raja Iblis adalah penghinaan terbesar bagi ras roh luo. Kebencian mereka terhadap Black Armor Corps tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah mengapa mereka maju ke depan tanpa rasa takut. Mereka tidak peduli apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Kili melanjutkan, pohon induk memberi kami satu perintah terakhir, untuk pergi dan tidak membalas dendam. Dia memberi tahu kami untuk dengan sabar mereproduksi dan menunggu hari ketika putra yang dinubuatkan akan datang dan memimpin kami untuk membalas dendam. Ini adalah ramalan dari pohon induk, jadi setiap generasi dengan penuh semangat menunggu anak yang dinubuatkan. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, ada seorang ahli berjubah putih yang memberi utusan besar saat ini tulang kristal serta cabang kering dari pohon induk. Dia mengatakan bahwa ketika seorang ahli dari benua surga bela diri datang, kita harus memberikan tulang kristal itu kepadanya, karena dia adalah putra kita yang dinubuatkan. Utusan Agung telah menjelaskan rahasia ini kepada kami, yaitu ketika kami mengetahui bahwa kakak laki-laki Long Chen adalah orang yang dapat memimpin kami untuk merebut kembali pohon induk kami. Petik 2 Kili sangat emosional sehingga dia mulai menangis. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kemenangan di hadapannya. Keluhan bertahun-tahun yang tak terhitung akhirnya terungkap. Membunuh Pakar ras luospirit menyerbu ke depan dengan sembrono. Satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh musuh sebanyak mungkin. Kamu ingin bersaing dalam jumlah denganku. Sungguh ras yang bodoh dan bodoh. Saya akan menunjukkan kepada Anda keputus asaan. Ye Ming mencibir dan tiba-tiba membuat segel tangan yang aneh. Tanah bergemuruh dan runtuh, memperlihatkan akar raksasa yang tertutup kepompong. Kepompong itu terus-menerus dipatahkan, melepaskan prajurit yang kuat. Bahkan dengan bumi hilang, pohon raksasa itu tidak runtuh. Itu melayang di sana diam-diam. Karena semakin banyak akar yang terekspos, semakin banyak prajurit dari korps armor hitam dilepaskan. Pohon induk itu sangat besar. Sepertinya akar di bawah tanah sama besarnya dengan pohon. Tidak diketahui berapa banyak musuh yang bersembunyi di bawahnya. Pada awalnya, penambahan ras luospirit memungkinkan Longchen dan yang lainnya untuk menekan Black Armor Korps. Tetapi setelah tindakan Ye Ming, hanya dalam beberapa menit, Black Armor Korps mulai membanjiri mereka. Perlombaan roh luo perlahan-lahan menjadi benar-benar kalah jumlah. Bahkan dewa roh kehidupan dikelilingi. Para ahli yang menonton punya firasat buruk. Untuk menghindari ditarik ke dalam pertempuran yang menakutkan ini, mereka memilih untuk melarikan diri lebih jauh. Dari jarak itu, mereka hanya bisa melihat satu pohon raksasa dan satu pohon kecil yang sepenuhnya dikelilingi oleh lautan hitam. Bahkan para ahli dari benua surga bela diri tidak lagi terlihat. Korban mulai muncul dalam ras luo spirit. Meskipun panah mereka dapat dengan mudah menembus baju besi dari korps armor hitam, mereka benar-benar kalah jumlah. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan pada jarak sedekat itu. Rebut kembali pohon induk, membunuh. Salah satu ahli terbelah menjadi dua, tetapi bahkan dengan kematiannya yang sudah dekat, dia mengeluarkan raungan terakhir. Di saat-saat terakhirnya, dia menatap pohon induk dengan cahaya lembut di matanya. Kepalanya dihancurkan oleh salah satu prajurit dari Black Armor Corps yang tertawa dan terus membunuh. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Akan lebih baik untuk mundur sebelum pengepungan selesai, kata Amonian sambil melepaskan panahnya. Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga begitu mereka benar-benar dikepung, para ahli dari Martial Heaven Alliance dan Swan Beast mungkin akan dimusnahkan hingga orang terakhir. Di dalam lautan korps armor hitam yang tak berujung, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Yuan spiritual mereka pada akhirnya akan habis, dan kemudian mereka pasti akan mati. Satu-satunya pilihan mereka adalah melakukan satu upaya terakhir untuk menerobos. Tidak, ini adalah pertempuran terakhir dari ras luo spirit kita. Putra yang dinubuatkan pasti akan membawa kita menuju kemenangan. Teriaklah Wei. Lihat baik-baik, tetua Anda sudah kelelahan menangani empat jenderal surgawi. Anda mengatakan bahwa Longchen adalah putra Anda yang dinubuatkan, tetapi Longchen tidak memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Tinggal sama saja bunuh diri. Marah Monian. Monian juga melihat bahwa Dewa Roh Kehidupan tidak mampu menyerang. Daunnya bersinar, kemungkinan besar mendukung panah dan busur ras luo spirit. Kalau tidak, tidak mungkin panah mereka bisa menembus baju besi korps armor hitam dengan mudah. Meskipun begitu, itu tidak berguna. Ada terlalu banyak musuh. Mereka kalah jumlah seribu banding satu. Kili menggelengkan kepalanya, dengan tegas berkata, Tepat. Kami tidak akan mundur. Putra yang kami nubuatkan telah muncul, jadi kami pasti bisa menang. Jika kita kalah, maka kita semua akan mati bertarung di depan pohon induk. Kami tidak akan hidup dengan aib ini lagi. Setelah mengatakan itu, Kili dan Lao Wei terbang, menyerbu ke tengah medan perang. Longchen, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tuntut Monian. Longchen menutup matanya. Longchen perlahan membuka matanya. Dia melihat pohon dewa kehidupan serta utusan. Dia menganggupkan kepalanya kepada mereka. Dia mengumumkan, utusan Rasroh Luo telah memberitahuku bahwa Ye Ming sedang mencoba untuk mengendalikan kehendak mayat Raja Iblis pemakan surga. Kehendaknya terhubung dengan jiwa korps armor hitam. Terus terang, Black Armor Korps adalah boneka Raja Iblis. Ye Ming mencoba menarik energi kehidupan pohon induk untuk memperkuat Raja Iblis, tetapi pohon induk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ye Ming akan membutuhkan waktu untuk mematahkan pertahanan itu. Yang perlu kita lakukan adalah menghentikan Ye Ming dari mengendalikan Raja Iblis, dan korps armor hitam ini akan langsung mati. Saudaraku, aku akan bergerak. Bantu aku, kami akan mengakhiri segalanya dalam satu pukulan. Perlombaan Roh Luo telah menyelamatkan kita kali ini, dan kita harus membalas budi. Serahkan Raja Iblis itu padaku. Longchen memanggil cincin surgawi dan baju perangnya, dan lima bintang bersinar di matanya. Keinginannya yang kuat melonjak, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengunci Raja Iblis yang jauh. Panah Penembus Awan Monian melepaskan panah raksasa yang menembus korps armor hitam, menciptakan jalan. Membunuh Longchen menyerbu melalui jalan setapak, diikuti oleh Mengki, Cuyao, Tang Wan R, dan yang lainnya. Para ahli Dragonblood Legion dan Martial Heaven Kontinen telah membentuk tombak tajam yang menyerang medan perang. Bab 2524 Seluruh medan perang mengikuti tindakan Longchen. Namong Zhu Yue, Bei Tang Rusuang, Xi Yan, dan yang lainnya mengejarnya. Pada saat yang sama, para murid dari Istana Abadi Musik Ilusi mengeluarkan gelombang musik surgawi dan cahaya lembut yang menyelimuti sekutu mereka, membuat mereka merasa seperti indera mereka tiba-tiba menajam. Seolah-olah mereka memiliki sepasang mata ekstra yang memberi mereka pemandangan luas. Mereka bahkan bisa merasakan getaran sekecil apapun di udara dan setiap ki mengalir di sekitar mereka. Bahkan dalam pertempuran yang melibatkan jutaan ahli ini, mereka bisa merasakan semuanya dengan jelas. Setiap ahli akan terpengaruh oleh pertempuran skala besar seperti itu. Persepsi dan kecepatan reaksi mereka akan melemah, yang tingkatnya tergantung pada kekuatan spiritual mereka. Orang dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat memiliki indera yang jauh lebih tajam terhadap lingkungan mereka, dan sebagai hasilnya, jauh lebih sulit untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap mereka. Mereka secara otomatis akan merasakan seseorang dalam jangkauan akal surgawi mereka. Hanya seorang pembunuh setingkat Dong Ming Yu yang bisa mengelabui indera orang-orang yang begitu tajam. Pada saat dia menyerang, sudah terlambat untuk menghentikannya. Dalam pertempuran, indera seseorang bisa meregang ribuan mil dengan mudah. Tetapi hanya wilayah inti kecil yang dapat dirasakan dengan jelas. Semakin jauh, semakin tidak jelas indera mereka. Dalam pertempuran kacau seperti ini, indera-indera itu semakin ditekan. Dengan korps armor hitam pemakan surga yang tak ada habisnya di sekitar mereka, tidak ada cara bagi sebagian besar ahli untuk merasakan sesuatu dengan benar. Pada saat korps armor hitam memasuki jangkauan serangan mereka, mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Namun, musik sitar langsung meredakan kekacauan. Bahkan, mereka merasa seolah-olah indera mereka lebih tajam daripada pada hari yang sangat tenang. Ketika pisau tulang menusuk ke arah punggung mereka, mereka dengan sempurna menangkap sudut, kekuatan, dan identitas penyerangnya. Rasanya seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat dunia. Mereka semua merasa seolah-olah telah menjadi tuan atas nasib mereka sendiri. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Seni surgawi istana abadi musik ilusi sekarang ditampilkan dalam pertempuran skala terbesar, mengejutkan Long Chen dan yang lainnya. Itu mi keinginan mereka untuk bertarung. Dengan indera yang begitu tajam, mereka dapat dengan mudah menghindari dan melawan serangan korps armor hitam saat mereka melewati mereka. Panah pemecah angin Setelah panah pertama Monian, panah kedua datang dari Beitang Rusuang. Mereka berdua membuka jalan melalui korps armor hitam, mencegah mereka menyegel jalan. Awalnya, Chu Yao, Meng Ki, dan yang lainnya akan membantu tugas ini untuk menghemat energi Monian dan Beitang Rusuang, tetapi Beitang Rusuang menghentikan mereka. Kami tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat dan grup. Kekuatan kita paling baik digunakan saat ini. Anda menghemat energi Anda untuk pertempuran yang lebih intens yang akan datang, kata Beitang Rusuang. Beitang Rusuang sangat menyadari bahwa Dragon Blood Legion unggul dalam pertempuran jarak dekat yang kacau. Oleh karena itu, dia dan Monian memfokuskan upaya penuh mereka untuk membuka jalan bagi mereka. Sisanya terserah Longchen dan yang lainnya. Tiba-tiba, ledakan mulai terdengar dari belakang, mengejutkan Longchen. Dia melihat ke belakang. Apa? Mengikuti gerakannya, seluruh Ras Luwospirit juga memutuskan untuk menyerang melalui saluran. Mereka seperti naga raksasa yang menyerbu melalui Black Armor Corps. Jutaan dan jutaan ahli Ras Luwospirit dibebankan dengan Life Spirit God mereka. Mereka mengalami serangan gencar, menjadi perisai terkuatnya di belakang. Jantung Longchen berdebar kencang. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa dia adalah putra yang dinubuatkan? Itu seharusnya Yun Tian. Dia melihat ke arah Yun Tian dan melihat bahwa dia dan Yu King Suan telah menghilang dari pandangan. Ada beberapa percikan api serta pedang ki di kejauhan. Tampaknya mereka berdua telah melanjutkan pertempuran mereka. Namun, mereka terlalu jauh, dan korps armor hitam menghalangi penglihatan Longchen. Dragon Blood Legion, Martial Heaven Alliance, Suan Beast, keluarga Beitang, keluarga Nangong, dan murid-murid istana abadi musik ilusi semuanya menyerangnya. Ras Roh Luwobahkan telah mempercayakan masa depan mereka kepadanya, jadi dia tidak bisa mundur saat ini. Jika dia gagal, dia tidak akan memiliki wajah untuk tetap hidup. Longchen mengatupkan giginya, dan tatapannya mendarat di Heaven Deforing Vien King. Cahaya tajam muncul di matanya. Sepertinya dia benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya kali ini. Longchen, kamu sangat bodoh. Anda hanya menyebabkan semua orang di pihak Anda mati. Orang-orang dari Martial Heaven Alliance, dengarkan aku. Satu-satunya targetku adalah Longchen dan Dragon Blood Legion. Selama kamu pergi sekarang, aku, Ye Ming, bersumpah untuk tidak menyentuhmu, teriak Ye Ming. Namun, tidak ada satupun murid dari Martial Heaven Alliance yang ragu-ragu atau bahkan berkedut sama sekali. Tatapan mereka tegas. Tidak diketahui berapa banyak orang dari Martial Heaven Alliance yang awalnya merasa bahwa Longchen akan memiliki akhir yang buruk cepat atau lambat. Mereka tidak memiliki pendapat yang tinggi tentang dia. Namun, meskipun cobaan demi cobaan, dia belum juga jatuh. Dia telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya, menginjak-injak satu demi satu lawan yang kuat. Kembali pada hari itu, Longchen bahkan telah mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan aliansi surga bela diri untuk meringankannya dari tekanan menghadapi seluruh dunia. Dia telah melemparkan semua bahaya itu ke dirinya sendiri dan masih selamat dari kesengsaraan itu. Namun, setiap kali Martial Heaven Alliance dalam bahaya, Longchen akan membelanya. Ini telah mempengaruhi seluruh generasi jenius surgawi muda ini. Darah mereka semua berapi-api. Sekarang, nasib Martial Heaven Alliance terikat erat pada mereka dan juga Longchen. Membantu Longchen berarti membantu diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka menghadapi keluarga dewa dan korps armor hitam yang tak ada habisnya, tekat mereka tidak goyah. Racun Yeming tidak berguna. Monian dan Beitang Rusuang terus melepaskan panah kuat yang menembus korps armor hitam. Hanya dalam beberapa napas pendek, mereka telah menembakkan ratusan anak panah. Saat mereka terbang, percikan darah muncul di jubah putih Beitang Rusuang. Rusuang. Baru sekarang Namong Zuyue menyadari bahwa tangan kanan Beitang Rusuang berdarah banyak. Jari-jarinya telah rusak parah oleh tali busur. Menembak panah yang begitu kuat pada kecepatan ini jelas terlalu memaksakan dirinya. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan bahwa Monian juga sama. Tangan kanannya menjadi merah karena darah. Tidak apa-apa. Hemat energi Anda. Kami akan membuka jalan. Beitang Rusuang mengatupkan giginya. Dengan setiap panah, darah memercik. Wajah dan rambutnya juga ternoda oleh darahnya. Meskipun begitu, dia terus melepaskan panah dengan kekuatan penuhnya. Ye Ming telah mencatat apa yang terjadi dengan mereka, jadi dia memerintahkan korps armor hitam untuk mengumpulkan dan memblokir mereka. Empat jenderal surgawi khususnya sangat kuat. Bahkan jika mereka hanya mayat yang dihidupkan kembali, mereka masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para ahli Netter Passage. Selanjutnya, sebagai mayat, mereka tidak merasakan sakit. Mereka seperti boneka. Mereka telah ditembak dengan ratusan anak panah oleh para tetua Rasluo Spirit, tetapi kekuatan tempur mereka belum turun. Mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada korps armor hitam yang masih hidup. Panah Rasluo Spirit diberkati oleh Life Spirit God, memberi mereka kekuatan penetrasi yang sangat besar. Mereka bahkan lebih tajam dari benda-benda suci. Jika empat jenderal surgawi masih hidup, mereka tidak akan bisa mengabaikan panah dengan mudah. Untungnya, keempat jenderal surgawi masih diikat oleh para tetua. Mereka tidak dapat memblokir Longchen dan yang lainnya. Berkat Monian dan Beitang Rusuang, Longchen dan yang lainnya dengan cepat mencapai altar. Longchen, terserah kamu sekarang. Disebut Monian. Jangan khawatir, jika aku tidak bisa melenyapkan Raja Iblis ini, aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan Demon Moon Furnace. Api meledak darinya, memicu dunia. Aku akan menunjukkan api neraka karma paling murni dari api penyucian. Bab 2525 Ruang kekacauan utama di dalam Longchen bergidik, dan sebagian besar api neraka karma yang tergantung di dalamnya tersedot ke dunia luar. Menggunakan teratai api pemusnahan dunia telah menghabiskan energi inti Huolinger. Karena Longchen tidak lagi memiliki kekuatan untuk melepaskannya dengan kekuatan penuh lagi, dia hanya bisa mengeluarkan api neraka karma. Api neraka karma segera melepaskan kobaran api yang intens yang bergegas menuju Yeming. Setiap anggota korps armor hitam yang disentuh oleh mereka dibakar. Api neraka karma sangat kuat, tetapi Longchen harus menyimpan sebagian kecilnya untuk Huolinger. Begitu dia bisa melahapnya, dia akan bisa memanifestasikan dirinya sebagai api neraka karma. Adapun api neraka karma yang dia keluarkan ke dunia, mereka terus-menerus habis dan cepat atau lambat akan padam. Kamu masih ingin menggunakan jurus ini? Naif, Yeming mencibir. Dia memerintahkan korps armor hitam untuk menyerang langsung ke Longchen. Tubuh mereka tiba-tiba mulai membengkak. Ledakan Ledakan bergema ketika ribuan dari mereka mulai meledak, menghalangi Longchen. Kali ini, kekosongan dikirim ke kekacauan liar yang memaksa Longchen kembali. Saya memiliki banyak prajurit yang saya miliki, dan mereka dapat menggunakan hidup mereka untuk menunjukkan nilai mereka. Kehendak defensif pohon ini hampir menghilang sepenuhnya. Kemudian saya dapat menyerap semua energinya dan membuat Raja Iblis pulih hingga 50% dari kekuatan puncaknya. Pada saat itu, bahkan jika para ahli di atas nether passage datang, saya masih bisa menyapu bersih mereka dengan lambayan tangan saya. Kalian bodoh benar-benar diseret oleh Longchen. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selain Longchen dan Dragonblood Legion, selama kamu mundur, aku akan memberimu jalan untuk hidup, kata Ye Ming. Diam, Anda Iblis tercelah. Apakah Anda pikir jalan yang benar akan mempercayai kebohongan Anda? Anda yang naif. Anda hanya akan memusnahkan kami segera setelah kami berpisah, bukan? Kata-katamu tidak berharga. Mengutuk salah satu murid benar. Ledakan terus bergema saat prajurit korps armor hitam meledak di depan Longchen. Dia tidak bisa melewati mereka. Ye Ming benar-benar kejam. Puluhan ribu prajurit meledak dengan setiap kedipan mata untuk memblokir Longchen. Kakak Longchen, persiapkan dirimu. Dela roh kehidupan akan membuka jalan untukmu. Teriak La Wei dari belakang. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan daun seperti awan beterbangan, menciptakan saluran. Segala sesuatu di dalam saluran itu damai. Detonasi tidak mampu mengguncangnya. Idiot, aku tidak akan membiarkanmu lewat. Zhao Ritian tiba-tiba muncul di depan Longchen, menghantamkan Heaven Suppressing Dragon Coiling Staff padanya. Kamu kurcaci yang menjengkelkan, datang dan lawan aku. Wilde menyerang dengan baut pintu. Dalam hal kekuatan, selain Longchen, hanya Wilde yang bisa menghadapi Zhao Ritian secara langsung. Enyahlah kau bodoh. Zhao Ritian mendengus dan mengabaikan Wilde, terus menyerang Longchen. Longchen, jangan buang waktumu untuknya. Serahkan dia kepada kami, transmisi Cuyao. Indranya memberitahunya bahwa kehendak pohon induk semakin lemah. Rasanya seperti bendungan akan meledak. Semua energi kehidupan itu akan meledak. Cuyao, Liu Ruan, Tang Wan R, dan yang lainnya menyerang Zhao Ritian. Tongkat kayu, cabang willow, dan bila angin melingkar di sekelilingnya. Zhao Ritian meraung dengan marah. Melihat bahwa Zhao Ritian telah diblokir, Feng Fei muncul, mengarahkan pedangnya ke Longchen. Serahkan dia padaku. Tiba-tiba, dua suara terdengar bersamaan. Satu datang dari Ziyan, sementara yang lain datang dari Dong Mingyu. The Seven String Sisu Pressing Zider tiba-tiba bergetar, dan musik sitar yang sebelumnya lembut menjadi dipenuhi dengan aura pembunuh. Manis festasi Ziyan muncul di belakangnya. Suara air pasang bergema di seluruh langit dan bumi. Ada lautan tak berujung dalam manifestasinya. Kabut abadi berputar keluar dari laut, sementara sitar kuno melayang di langit. Sitar kuno menghalangi matahari. Ada sosok di samping sitar, jari-jarinya yang panjang menari-nari di atas senar sitar. Dengan setiap nada, dunia bergemuruh. Sitar ini, mungkinkah? Ekspresi Feng Fei langsung berubah setelah melihat sitar kuno. Bila tak terlihat tiba-tiba muncul di udara, menimpa Feng Fei. Bilahnya menembus kehampaan saat musik sitar dimainkan. Tempo mereka identik. Feng Fei berulang kali menebas pedangnya, menghancurkan bilahnya. Suara baling-baling yang meledak menyatu dengan musik, membuatnya semakin kuat. Aura pembunuh juga tumbuh. Lonceng mulai muncul di udara, menghantam Feng Fei. Udara tiba-tiba berubah menjadi lautan alat musik. Ada lonceng, seruling, mangkuk suara, dan banyak lagi lainnya. Sitar seperti raja instrumen ini, menekannya ke depan. Saat tempo meningkat, serangan menjadi lebih terkonsentrasi, dan kekuatan tumbuh seiring dengan itu. Langit bergetar, seolah-olah musik telah menjadi dao, juga surga. Semua orang tercengang, tidak menyangka perisitar memiliki kekuatan seperti itu. Dia sebenarnya bisa menggunakan musiknya untuk menjebak Feng Fei. Sebelum ini, Dragon Blood Legion telah mengkhawatirkan bagaimana cara menghentikan Feng Fei dengan kelelahan Monian. Tapi Ziyan benar-benar memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Manifestasi Feng Fei bergemuruh di belakangnya, dan teriakan Phoenix terdengar. Pedangnya melepaskan gelombang cahaya suci yang menghancurkan gambar alat musik. Namun, setiap kali salah satu dari mereka patah, kepalanya akan bergetar. Mereka tidak nyata, tetapi mereka mengandung hukum aneh mereka sendiri. Ketika mereka meledak, gelombang suara aneh akan menyebar. Sebuah catatan akan muncul di dalam musik sitar setiap kali dia memecahkannya. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa tindakannya sendiri tenggelam dalam tempo musik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung menurut ritme Ziyan. Feng Fei tercengang. Jika Ziyan bisa mengendalikan tempo, maka dia akan jatuh di bawah kendalinya. Tebasan pemusnahan dewa, pedang Feng Fei tiba-tiba meledak dengan cahaya, dan pedang kinya menyelimuti langit. Akibatnya, ledakan raksasa menenggelamkan musik, menghancurkan semua instrumen. Feng Fei akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kendali Ziyan. Dia kemudian menembak Ziyan untuk membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Namun, saat dia bergerak, ekspresinya benar-benar berubah. Saat kekosongan bergetar, dia bergetar dan tiba-tiba mundur. Pedangnya terangkat ke tenggorokannya sendiri. Percikan terbang saat pedang nyaris berhasil menghentikan belati yang akan mencapai tenggorokannya. Belati itu kemudian menghilang dan terus muncul di sekitar tubuh Feng Fei berulang kali. Pedang Feng Fei menari. Dalam sekejap mata, belati itu telah bentrok dengan pedangnya puluhan kali. Dia hanya bisa merasakan belati tetapi tidak pengguna. Anehnya itu melintas di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah utusan yang dikirim dari neraka untuk mengambil nyawanya. Akhirnya, dalam bentrokan terakhir, dia samar-samar melihat sosok kecil memegang belati, tetapi sosok itu kemudian memudar bersama dengan belati. Dong Mingyu telah mencoba membunuh Feng Fei, tetapi Feng Fei terlalu kuat. Dia berhasil memblokir upaya pembunuhan Dong Mingyu. Ketika dia menghilang, Feng Fei pucat. Baru saja, kesalahan apapun bisa membuatnya terbunuh. Setiap serangan tunggal telah menjadi pukulan mematikan. Tepat pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang panas di lehernya. Dia mendengar tangisan kaget dari murid-murid jauh dari keluarga surgawi. Senior Feng Fei telah terluka. Mereka semua melihat sayatan tipis di leher Feng Fei, dan darah perlahan menetes keluar. Tepat pada saat ini, garis tipis muncul di kehampaan, menebas ke arah Feng Fei seperti bilah tajam. Melalui serangan Dong Mingyu, posisi menguntungkan yang dibuat Feng Fei untuk dirinya sendiri menghilang. Dia jatuh ke selat berbahaya sekali lagi. Garis-garis itu seperti senar sitar yang mengiris langit dan bumi. Ketika Feng Fei menebas mereka, musik sitar meledak di udara. Musik sitar ini sebenarnya didukung oleh kekuatan Feng Fei sendiri. Dengan Feng Fei ditahan oleh Xi Yan, bersama dengan pembunuh mengerikan seperti Dong Mingyu yang mengintai, tidak mungkin dia bisa menghentikan Long Chen. Long Chen bergegas untuk Ye Ming. Adapun Gu Yang, Yue Zifeng, Namong Zhu Yue, dan yang lainnya, mereka pergi untuk membantu para tetua dari ras luo spirit melawan empat jendral surgawi. Yang lain bentrok melawan Black Armor Corps dalam pertempuran putus asa. Long Chen, Cici Pitrisulaku. Kekosongan tiba-tiba bergetar, dan dua sosok datang bergegas. Di depan adalah ular laut enam tanduk, sementara Hu Feng mengejarnya. Tampaknya ular laut enam tanduk segera bergegas kembali setelah lolos dari ikatannya. Dewa laut Triden mengamuk dengan suara tsunami raksasa. Ledakan. Long Chen terkejut. Ular laut enam tanduk tampaknya telah membangkitkan semacam kekuatan sejak pertempuran terakhir mereka. Kekuatan Trisula ini benar-benar menakutkan. Bahkan memblokir dengan kekuatan penuhnya, Long Chen akhirnya batuk darah. Tepat ketika Long Chen dipukul mundur, sebuah tombak diam-diam muncul di belakang Long Chen, menembus dadanya. Long Chen, pada akhirnya, kamu masih mati di tanganku. Dong Fang Yu yang tersenyum menghina, muncul di belakang Long Chen. Long Chen. Pada saat itu, rasanya seperti waktu telah membeku. Long Chen telah terluka parah oleh dua ahli yang kuat, dan tombak itu menusuk tubuhnya. Hidupnya ada di tangan Dong Fang Yu yang. Kakak Long Chen, Kili dan La Wei ada di dekatnya. Kili segera mengirim tunggangannya terbang. Jangan, teriak Long Chen. Namun, teriakannya sudah terlambat. Panah Kili ditangkap oleh Dong Fang Yu yang, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengirimkannya menembus tubuh Kili, juga menusuk elang mata biru skala emas. Kakak Long Chen, putra yang dinubuatkan, Anda pasti akan memimpin kami. Untuk merebut kembali pohon induk. Pasti. Bahkan saat tubuh Kili jatuh dari langit, matanya dipenuhi dengan rasa haus yang intens saat dia melihat Long Chen. Bang. 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 Jantung Long Chen berdebar kencang. Kegelapan termanifestasi dari kedalaman matanya, dan auranya berubah menjadi sedingin es dan menakutkan. Aku benci diriku yang lemah. Melihat tombak yang menembus dadanya, Long Chen perlahan meraih ujungnya. Ledakan. Tombak itu meledak. Bab 2526. Tombak surgawi meledak tepat di dalam tubuh Long Chen, meninggalkan lubang berdarah di dadanya. Sementara itu, Dong Fang Yu yang terpental kembali oleh dampaknya, nyaris tidak menstabilkan dirinya di kejauhan. Dia kemudian menatap Long Chen dengan kaget. Dia tidak ingin membunuh Long Chen secara instan karena dia ingin menikmati ekspresi keputusasaan Long Chen sebelum kematian, tatapan gila dari Dragon Blood Legion, serta pemandangan Meng Qi dan hati yang lainnya hancur. Dia membenci Long Chen dan juga iri padanya. Setelah semua usahanya, dia akhirnya memiliki kehidupan Long Chen di tangannya. Hanya dengan berpikir, dia bisa menghancurkan Long Chen dengan tombaknya. Namun, itu tidak berhasil. Begitu Long Chen meraih tombaknya, Dong Fang Yu yang melepaskan kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya. Itu seharusnya meledakkan Long Chen tanpa jejak. Itu tidak hanya berisi kekuatannya tetapi juga Long Chen. Namun, kekuatan tombak itu ditekan oleh beberapa energi yang mendominasi, yang kemudian berisi ledakan dalam area terbatas. Tangan yang meraih tombak itu sekarang menjadi gumpalan daging dan darah. Long Chen masih memegang ujung tombaknya. Long Chen kemudian mengepalkan tangannya yang berdarah, dan bagian tombak yang terkuat dan terberat perlahan berubah menjadi bubuk emas yang tertiup angin. Aura Long Chen semakin dingin. Itu adalah rasa es yang menakutkan yang menyelimuti hati semua orang, termasuk mereka yang bersekutu dengannya. Apa yang terjadi padanya? Tang Wan Er menatap kaget. Aura Long Chen benar-benar asing. Itu dipenuhi dengan kegelapan dan niat membunuh seolah-olah dia adalah orang lain. Mengki dan yang lainnya semua tercengang. Mereka belum pernah melihat Long Chen seperti ini, dan itu membuat mereka merinding. Tiba-tiba, raungan yang kuat mengguncang telinga semua orang. Itu seperti guntur yang meledak di saluran telinga mereka. Semua suara lain ditenggelamkan olehnya. Tiba-tiba, seekor naga hitam muncul di belakang Long Chen, dan aura mengerikan melonjak keluar darinya. Yang paling mengejutkan, naga raksasa ini sebenarnya memiliki dua kepala, dan keduanya meraung pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, bintang-bintang terguncang dan sembilan langit bergetar. Aura jahat menekan yang lainnya. Orang-orang menatap kaget pada naga hitam berkepala dua itu, tidak menyadari bahwa naga raksasa ini adalah manifestasi dari jiwa Evil Moon. Long Chen, bangun! Naga hitam itu meraung dengan kedua kepalanya sekali lagi. Mengikuti auman Evil Moon, secercah cahaya muncul di mata hitam Long Chen. Cahaya itu berangsur-angsur tumbuh sampai aura S. Long Chen menghilang dan dia kembali ke penampilan normalnya. Naga hitam itu juga menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Long Chen menatap kosong ke lubang di dadanya. Long Chen, cepat sembuhkan lukamu. Saya akan menggunakan esensi hidup saya untuk membantu Anda menghancurkan altar itu, transmisi Evil Moon. Long Chen telah mencapai batasnya, jadi Evil Moon tidak bisa menahan diri lagi. Jika Anda menggunakan energi hidup Anda, Anda tidak akan pernah bisa menciptakan kembali tubuh fisik Anda dan mencapai puncak lama Anda. Terima kasih, tetapi saya masih memiliki kartu truf saya sendiri yang tersisa. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan pengorbanan seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mulai mengisi mulutnya dengan pil raksasa, menyebabkan bintang ke-6 di dalam cincin surgawinya perlahan menyala. Hahaha, Long Chen yang perkasa benar-benar telah mencapai titik perlunya membius dirinya sendiri. Long Chen, kamu benar-benar jatuh. Zhao Ritian tertawa meremehkan. Langkah semacam ini tidak lebih dari tampilan ketidakberdayaan, karena itu berarti bahwa semua kartu truf telah terungkap. Itu adalah metode penghancuran diri dengan mengandalkan kekuatan obat untuk menyalakan potensi Anda. Bintang ke-6 dalam cincin surgawil Long Chen berkedip, tumbuh semakin cerah. Aura Long Chen sendiri juga tumbuh, seolah-olah monster yang menakutkan berada di ambang kebangkitan. Long Chen, berhenti. Anda tidak memiliki siapapun untuk membimbing Anda dalam seni tubuh hegemon bintang 9. Jalur kultivasi Anda kemungkinan besar menyimpang dari jalur yang benar. Pewaris bintang 9 dari Heaven's Roading Mirror itu hanya mencapai 5-star battle armor, tapi dia berkali-kali lebih kuat darimu. Dengan tubuh fisikmu saat ini, bahkan jika kamu telah menerima nutrisi dari darah naga, kamu pasti tidak dapat memanggil 6-star battle armor. Kamu harus mencapai alam di atas nether passage terlebih dahulu sebelum mencoba, atau tubuhmu tidak akan bisa menahannya. Raung Evil Moon Long Chen tidak mendengarkan dan terus memasukkan pil raksasa ke dalam mulutnya. Ini adalah keuntungan yang dibuat oleh Moon dan Star Refining Furnace selama ini. Untuk membiarkan dirinya pulih dengan cepat, itu terus-menerus menyempurnakan pil. Oleh karena itu, pil nether gate telah menumpuk di pegunungan, dan Long Chen telah mencapai batasnya untuk memakannya. Long Chen juga memperhatikan bahwa jalur kultivasinya mungkin menyimpang dari seni tubuh hegemon bintang 9 yang benar. Itu karena pewaris bintang 9 yang diatemui berkali-kali lebih kuat darinya. Auranya yang mendominasi adalah sesuatu yang tubuh fisiknya saat ini belum tentu mampu bertahan. Long Chen telah berencana hanya mencoba untuk mencapai level Six Star Battle Armor setelah maju melampaui nether passage. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Entah dia memorbankan masa depan Evil Moon, atau dia mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan untuk melihat apakah dia bisa menahan dampak dari Six Star Battle Armor. Karena jalannya telah menyimpang, maka Six Star Battle Armor seharusnya tidak sekuat jika dikultivasikan dengan benar, jadi ketegangan dari menggunakannya seharusnya tidak terlalu besar. Dia merasa punya kesempatan. Saat pil obat memasuki mulutnya, dia mengaktifkan kemampuan surgawi Swallow the Heavens, Defor the Earth. Karena itu, energi tak berujung mengamuk di seluruh tubuh Long Chen, mengalir ke nether gate star. Dengan setiap kedipan bintang ke-6 di cincin surgawinya, aura Long Chen naik dengan kuat. Bintang nether gate di atas dan tiannya perlahan tumbuh. Itu memancarkan energi yang digemakan oleh Feng Fu, Aliot, Life Star, Enlightenment Palace, dan Divine Gate Stars. 108 ribu ruang astralnya juga menggigil, karena semua energi menciptakan arus yang mengejutkan ke seluruh tubuhnya. Suara air pasang menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Cepat, bunuh Long Chen. Ekspresi Yeming berubah saat dia tiba-tiba merasakan perasaan gelisah yang kuat. Bahkan mungkin ketakutan. Lindungi bos. Duoran segera berteriak. Dragon Blood Legion dengan cepat terbentuk di sekitar Long Chen, dengan Meng Ki, Cu Yao, Tang Wan Er, Yue Zifeng, Gu Yang, dan yang lainnya berjaga di luar. Aliansi surga bela diri dan para ahli Swan Beast juga berdiri di sekitar Long Chen, siap untuk menyerang atau bertahan. Haha, sekarang giliran kita yang menjadi kekuatan utama. Kalian semua bisa mati, dasar semut. Zhao Ritian tertawa dan mengayunkan Heaven Suppressing Dragon Coiling Staff ke arah mereka. Dalam satu pukulan, ratusan murid jalan yang benar terbunuh. Zhao Ritian, dasar keparat kecil, jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Gu Oran marah. Zhao Ritian sangat jahat, mengabaikan formasi Dragon Blood Legion dan menyerang murid yang lebih lemah. Dia adalah kecambah Soverein, jadi murid-murid biasa dari aliansi surga bela diri itu tidak mungkin menandingi dia. Dengan setiap pukulan, dia membantai banyak dari mereka. Karena dia, hujan darah turun. Mata para prajurit Dragon Blood memerah. Murid-murid yang jatuh itu telah bertarung bersama Dragon Blood Legion. Mereka adalah rekan seperjuangan mereka. Melihat mereka terbunuh, para prajurit Dragon Blood sangat marah, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan formasi mereka. Zhao Ritian tampaknya melakukannya dengan sengaja, berlama-lama di tepi luar dan membantai murid-murid yang lebih lemah. Tidak ada satu orang pun yang mampu menandinginya di sana. Hu Feng juga marah. Takdir Surgawi Dai di belakangnya berputar, dan dengan sembilan ubin Surgawi di tangan, dia menembak Zhao Ritian. Hahaha, kamu pikir kamu bisa menangkapku. Teruslah bermimpi. Zhao Ritian mencibir dan menghindari Hu Feng, bahkan tidak membiarkannya mendekat. Zhao Ritian tidak ingin terjebak dalam dadu, jadi dia terbang di sekitar tepi luar, sesekali menyerang dengan Heaven Suppressing Dragon Coiling Rod. Zhao Ritian, apakah kamu bahkan manusia sialan? Sejak zaman kuno, pertempuran selalu dilakukan dengan bermartabat, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Macam apa kamu untuk membunuh yang lemah? Hu Feng meraung marah. Dia selalu menjadi pria yang halus, tetapi sekarang dia menjadi kutukan. Zhao Ritian benar-benar tercelah. Sebagai tunas soverein dari keluarga Surgawi, dia sebenarnya menyerang murid biasa. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka ingin kita menghancurkan formasi kita dan membiarkan bos kita tidak berdaya. Gu yang dengan marah mengatupkan giginya. Pada saat ini, para murid jalur korup dan korps armor hitam pemakan surga juga menyerang. Murid dari keluarga Surgawi, dengarkan perintahku. Bunuh Longchen, teriak Zhao Ritian. Murid-murid keluarga Surgawi segera menyerbu, bertarung bersama murid-murid korup melawan aliansi surga bela diri. Namun, ada satu kelompok mencolok di antara keluarga dewa yang tidak bergerak. Kamu berani melanggar perintah. Zhao Ritian memelototi mereka. Kelompok ini adalah legion naga langit ke-8. Sejak awal, mereka hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Sebelum ini, mereka bercampur dengan kerumunan dan tidak mencolok. Tetapi sekarang setelah semua orang meledak, keheningan mereka terlihat. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Longchen adalah saudara kita yang berjuang bersama kita sebelumnya. Menghianati keluarga Surgawi adalah tidak setia, dan menghianati saudara adalah ketidakadilan. Karena kami tidak dapat mengakomodasi keduanya, kami tidak akan membantu kedua pihak. Setelah kami kembali ke keluarga dewa, kami akan menerima hukuman apapun, bahkan jika itu berarti dikeluarkan dari keluarga dewa. Shen Cheng Feng memandang Longchen dengan ekspresi rumit. Setelah mempertimbangkan segalanya, dia telah memilih untuk mengambil jalan ini. Kamu berani melanggar perintah. Saat kita kembali, aku akan memastikan kalian semua dieksekusi. Raung Zhao Ritian. Apapun hukuman yang kami terima, kami akan mendengarkan. Bahkan jika itu eksekusi, kata Shen Cheng Feng acuh tak acuh. Bahkan jika itu adalah eksekusi. Prajurit legion ke-8 menggemakan kata-katanya, suara mereka tegas. Tekad mereka tak tergoyahkan. Tunggu saja. Zhao Ritian mengamuk, tapi sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan Shen Cheng Feng. Zhao Ritian kemudian melemparkan kemarahannya pada murid-murid aliansi surga bela diri. Empat jenderal surgawi akan datang. Hentikan mereka. Teriak seseorang dari Martial Heaven Alliance. Empat jenderal surgawi melepaskan diri dari blokade mereka. BAP 2527 Di bawah perintah Yeming, seluruh korps armor hitam menyerbu ke arah Longchen. Para jenderal surgawi juga berhasil melepaskan blokade para tetua ras roh luo. Zhao Ritian, Dongfang Yuyang, dan ular laut enam tanduk sekarang membantai murid-murid jalan yang benar. Jika empat jenderal surgawi tiba, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Longchen, kamu pengecut. Anda hanya akan bersembunyi di cangkang kura-kura Anda karena semua orang yang tidak bersalah ini mati karena Anda. Memprovokasi Dongfang Yuyang saat dia menyerang. Meskipun pembantaian, murid Martial Heaven Alliance tidak mundur. Mereka bahkan tidak mencoba mendekati Longchen. Mereka menggunakan hidup mereka sendiri untuk memenangkannya beberapa waktu. Semua murid ras roh luo, lindungi putra yang dinubuatkan. Lindungi dermawan kami. Suara utusan ras roh luo bergema di seluruh medan perang. Iya. Murid ras luo spirit menyerang Zhao Ritian dan yang lainnya. Mereka kemudian meledakkan diri, menggunakan energi ledakan yang kuat untuk memaksa musuh mereka kembali. Menggunakan nyawa dan jumlah mereka, mereka mengurangi korban dari aliansi surga bela diri. Sementara itu, bintang ke-6 dalam cincin surga Willongchen masih berkedip-kedip. Auranya tumbuh semakin kuat, seperti gunung berapi yang akan meletus. Longchen telah memasuki kondisi kritis. Oleh karena itu, Ye Ming panik, karena ia juga telah memasuki titik penting dan tidak bisa diganggu. Dia langsung memberi perintah kepada empat jenderal surgawi untuk melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengganggu Longchen. Salah satu dari mereka bahkan mengorbankan lengan untuk melarikan diri dari para tetua ras roh luo. Kedatangan mereka langsung menambah tekanan besar pada Dragon Blood Legion. Formasi pertahanan mereka terkoyak. Hal terburuk adalah pembukaan ini dimanfaatkan oleh Zauri Tian, Ular Laut Enam Tanduk, dan Dong Fang Yuyang. Cloud berubah menjadi Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Raksasa dan memblokir Six Horns Sea Serpent. Sayapnya kemudian menebas, melepaskan gelombang cahaya kemasan. Enyah! Ular Laut Enam Tanduk mengayunkan Triden Dewa Lautnya. Akibatnya, gelombang muncul di langit dan membuat Cloud jatuh kembali. Masa bulu pelangi jatuh. Saya memiliki kekuatan Dewa Laut yang mendukung saya. Siapa yang bisa memblokir saya? Ular Laut Enam Tanduk meraung. Wilde menyerang Zauri Tian sekali lagi, tetapi dia dipaksa mundur dengan menyedihkan. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuk raksasanya. Bahkan bintik-bintik emas di kulitnya telah meredup. Wilde dengan marah memakan beberapa suap makanan lagi dan menyerang lagi, tetapi dia masih dikirim terbang. Dia hampir kelelahan. Tingkat di mana dia makan tidak bisa mengimbangi energi yang dia bakar. Dalam keadaan lapar, kekuatan tempurnya anjlok. Liu Ruan dan Cu Yao memanggil tongkat kayu tak berujung dan cabang Willow untuk memblokir Zauri Tian, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Sinar pedangki menebas ke arah Dongfang Yuyang. Melihat serangan yang datang, Dongfang Yuyang mendengus dan tubuhnya menjadi ilusi. Pedang Yuezifeng melewatinya. Ini adalah langkah yang sama yang telah dipelajari di Feng sebelumnya. Sekarang, itu telah dikuasai oleh Dongfang Yuyang. Setelah itu, manifestasi Dongfang Yuyang muncul di belakangnya, dan tiga kaisar melepaskan tekanan surgawi mereka ke dunia. Bentrokan pemisah awan Peng Kaisar Dongfang Yuyang menebas pedangnya dengan sayap raksasa, yang seperti pedang tajam. Rasanya seolah-olah jiwa orang diiris terpisah bahkan sebelum mencapai mereka. Blokir, teriak Guyang. Dia, Yuezifeng, Liki, Song Mingyuan, Tang Wan Er, Yezikyu, dan yang lainnya semuanya menyerang untuk memblokirnya. Ledakan. Sayap raksasa itu meledak setelah terkena semua serangan mereka. Namun, Guyang dan yang lainnya meretas darah. Serangan Dongfang Yuyang terlalu kuat. Meskipun itu adalah seni surgawi kaisar Peng, itu didukung oleh kekuatan dua kaisar lainnya. Oleh karena itu, kekuatan serangan ini bahkan mampu mengancam para ahli di atas meter passage. Mereka semua terkejut dengan betapa kuatnya Dongfang Yuyang. Kekuatannya jauh melampaui harapan mereka. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Saat Guyang dan yang lainnya dipukul mundur, Tang Wan Er sangat pucat, sepertinya dia akan pingsan. Senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah Dongfang Yuyang. Dia kemudian menerkam ke arahnya, meraih tenggorokannya. Wan Er, Meng Ki dan yang lainnya berteriak. Dongfang Yuyang benar-benar jahat. Jika Tang Wan Er jatuh ke tangannya, dia pasti akan menggunakannya untuk memeras Long Chen lagi. Tetapi bahkan ketika mereka bergegas ke arahnya, mereka tahu bahwa mereka tidak akan sampai di sana secepat Dongfang Yuyang. Saat Dongfang Yuyang hendak mencapai Tang Wan Er, pandangannya berubah. Dia melihat sepasang mata dingin. Long Chen Dongfang Yuyang sangat terkejut. Long Chen jelas berada di kejauhan, jadi bagaimana dia bisa datang ke sini? Long Chen meraih tangan Dongfang Yuyang yang terulur, dan Dongfang Yuyang langsung merasakan sakit yang tajam seolah-olah pergelangan tangannya akan patah. Dongfang Yuyang dengan cepat mengirim tangannya yang lain mengayun ke arah mata Long Chen. Orang normal akan mundur untuk menghindari mata mereka dicabut. Pada jarak ini, keduanya terlalu dekat untuk Long Chen mencoba menendangnya. Mundur adalah satu-satunya pilihannya. Namun, Long Chen tidak peduli. Tangannya yang lain sangat akurat saat meraih tangan penyerang tepat sebelum Dongfang Yuyang mencapai matanya. Tepat pada saat ini, bintang ke-6 di cincin surga Will Long Chen mulai berkedip jauh lebih intens. Auranya juga tumbuh tidak stabil. Dia akan meledak. Dongfang Yuyang menjadi takut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pembuluh darah Long Chen berdenyut. Retakan samar menutupi kulitnya, dan darah perlahan mengalir keluar. Dongfang Yuyang berjuang, mengirim lutut ke perut Long Chen, tetapi Long Chen bahkan tidak bereaksi. Energi tak berujung mengamuk di seluruh tubuhnya saat bintang Netergate akhirnya menyelesaikan transformasi 9 bintang. Feng Fu, Alioth, Life Fate, Enlightenment Palace, Divine Gate, dan Netergate Star semuanya telah membentuk saluran. Begitu saluran itu muncul, Meridian Long Chen terasa seperti ditusuk. Tubuh fisiknya mulai membengkak karena mereka tidak dapat menahan kekuatan ini. Saat ini, Long Chen hanya satu langkah dari memanggil Six Star Battle Armor. Namun, begitu dia melakukannya, dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari dampaknya. Long Chen, kamu akan mati, teriak Evil Moon. Kondisi Long Chen saat ini hampir tidak bisa menangani transformasi 9 bintang. Jika dia mencoba mengeluarkan Six Star Battle Armor, dia mungkin mati seketika. Evil Moon telah mencoba mempelajari seni tubuh Hegemon bintang 9, tetapi itu terlalu mendominasi. Persyaratannya terlalu tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa dipupuk oleh manusia, dan bahkan tubuh Ras Naga pun tidak bisa menahannya. Mungkin hanya Ras Naga sejati yang memiliki seseorang yang mampu mengolahnya. Ketika Long Chen telah mencapai transformasi bintang ketiga, dia terpaksa melambat karena tubuhnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, setelah menjalani transformasi darah esensi Raja Naga, ia mampu menembus batasnya dan terpaksa mengambil risiko ini. Melihat prajurit Ras Luo Spirit secara sukarela meledakan diri untuk mengulur waktu, Long Chen mengatupkan giginya. Jika saya mati, saya akan mati. Hidupku diselamatkan oleh Ras Luo Spirit. Saya hanya harus membayar mereka kembali dengan hidup saya jika saya tidak punya pilihan lain. Petik 2 Armor Pertempuran 6 Bintang Long Chen mengeluarkan raungan yang seperti raungan Dewa Iblis. Itu mengguncang sembilan langit. Setelah itu, dunia menjadi gelap, dan kekuatan ganas membentang di sekitar Long Chen. Bintang ke-6 di cincin surgawi Long Chen menyala dengan cahaya dan terhubung dengan 5 bintang lainnya, menciptakan diagram bintang 6 titik. Begitu diagram bintang 6 titik muncul, seluruh dunia bintang bidang surgawi bergidik. Tanah terbelah dan bintang-bintang di langit bergetar. Bahkan hukum dunia runtuh. Akibatnya, adalah mungkin untuk melihat garis vertikal yang tak terhitung jumlahnya bergetar dalam kehampaan. Bahkan garis nasib surgawi dunia telah terungkap. Ini benar-benar kekuatan yang bisa menjungkir balikkan dunia. Iya, dia pasti anak yang dinubuatkan. Utusan ras roh luo menatap garis-garis itu dengan kaget. Pertempuran berhenti dan semua orang mulai ngeri. Rasanya seolah-olah dunia akan runtuh. Gravitasi tidak ada lagi. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya mulai melayang ke langit seperti bintang. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka merasa seolah-olah dia telah membuka gerbang ke dunia yang berbeda. Energi mengamuk mengalir melalui dia dan ke dunia ini. Long Chen masih memegang pergelangan tangan Dong Fang Yu yang... Dong Fang Yu yang berteriak. Gelombang ki seperti bila angin yang memotong tubuhnya. Dia dengan gila berjuang untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi daging dan darah yang terkoyak. Tiba-tiba, darah memercik saat lengan Dong Fang Yu yang terlepas dari bahunya. Dia terbang kembali. Semua orang dikejutkan oleh ini. Metode apa yang digunakan Long Chen untuk membuat Dong Fang Yu yang tidak dapat melarikan diri? Meski begitu, mengapa dia tidak memotong pergelangan tangannya untuk melarikan diri? Mengapa memotong lengannya dari bahu? Dong Fang Yu yang segera mencoba menyembuhkan dengan energi Dao Surgawi. Namun, dia kemudian mengeluarkan teriakan kaget. Apa? Dong Fang Yu yang menyadari bahwa dia tidak dapat menyembuhkan lengannya dengan energi Dao Surgawi. Ledakan. Dunia tiba-tiba kembali tenang. Batu-batu besar yang tergantung di langit jatuh ke tanah sekali lagi. Semua orang memandang Long Chen. Bab 2528 Warna biru yang awalnya samar di dalam cincin Surgawi Long Chen sekarang menjadi biru tua seperti laut. Itu serasi dengan warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Semua enam warna menerangi langit. Cincin Surgawi enam warna perlahan mulai berputar, dengan tiga warna searah jarum jam dan tiga warna berlawanan arah jarum jam. Cahaya mereka menerangi kosmos, menjadi satu dengan semua hukum dan Dao. Warna merah, kuning, dan biru bergerak berlawanan arah jarum jam, sedangkan oranye, hijau, dan biru bergerak searah jarum jam. Utaran berlawanan ini menciptakan cincin Surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Enam bintang di dalam cincin Surgawi tertanam ke dalam cincin bagian dalam. Bintang Feng Fu melepaskan cahaya Surgawi yang menerangi bintang Aliot. Cahaya Aliot Star menyinari Life Fate Star. Kemudian itu adalah bintang Istana Pencerahan, bintang Gerbang Surgawi, dan bintang Netergate. Akhirnya, cahaya bintang Netergate menyinari bintang Feng Fu. Enam bintang di cincin Surgawinya berukuran sama dan memancarkan fluktuasi yang identik. Mereka membentuk lingkaran aneh yang tercermin pada cincin Surgawi. Longchen berdiri diterangi di tengah cincin Surgawi dan bintang enam titik ini. Namun, dalam cahaya Surgawi itu, dia tidak tampak baik. Tubuhnya berlumuran darah, yang perlahan menetes ke ujung jarinya. Setelah menyentuh tanah, kabut putih menyembur keluar dari tanah. Batu-batu tanah meleleh saat bersentuhan dengan darah Longchen seolah-olah itu lebih panas dari lava. Longchen. Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya dipenuhi dengan sakit hati melihat Longchen. Dia dipenuhi luka, dan tubuh fisiknya jelas telah mencapai batasnya. Meskipun dia berhasil memanggil Six Star Battle Armor, bebannya terlalu besar. Kamu gila, Evil Moon menghela nafas. Rasanya tubuh Longchen akan meledak, tetapi tubuh fisiknya sedikit lebih kuat dari yang diharapkan. Namun, daripada tubuhnya, Evil Moon merasa bahwa kehendak Longchen adalah aspek paling menakutkan yang memungkinkan keajaiban ini terjadi. Setelah mencapai batas tubuh fisiknya, Longchen telah menggunakan keinginannya untuk memaksa seni tubuh Hegemon Bintang 9 untuk beradaptasi dengan tubuhnya. Daripada tubuhnya harus memenuhi persyaratan seni tubuh Hegemon Bintang 9, dialah yang memaksa seni tubuh Hegemon Bintang 9 untuk menerima tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang Evil Moon tidak pikirkan. Meskipun sukses, Longchen saat ini pasti diambang kehancuran. Hahaha, penampilanmu itu cukup mengejutkan. Tapi itu tidak berguna, tubuh fisik Anda tidak dapat menangani kekuatan itu. Selama Anda menggunakan kekuatan sekecil apapun, bahkan tanpa salah satu dari kami melakukan apapun, Anda akan meledak. Bagaimana benar-benar menggelikan? Saya pikir Anda memiliki kartu truf yang menakutkan, tetapi Anda hanya membuat kami tertawa sampai mati. Hahaha, Ye Ming tertawa. Tubuh Longchen tiba-tiba menghilang, dan tawa Ye Ming menghilang dengan cepat. Dengan raungan, dia mengangkat tangan Heaven Devoring Vien King untuk menangkis tinju berdarah. Ledakan Altar di bawah kaki Ye Ming langsung meledak, dan bahkan akar pohon yang terhubung dengannya runtuh. Altar yang mereka coba hancurkan sepanjang waktu hancur dalam satu pukulan. Pada saat yang sama, sisik meledak dari lengan Raja Iblis, dan dia menabrak batang pohon. Setelah itu, Ye Ming batuk seteguk darah hijau tua, yang tiba-tiba mengalir ke pohon. Itu adalah esensi kehidupan dari pohon induk. Sekarang itu diserap kembali ke dalamnya. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Longchen karena mereka semua sangat menyadari betapa menakutkannya altar itu. Dengan penghalangnya, tidak ada yang bisa menerobosnya. Tidak ada cara untuk merusaknya. Jika tidak, Longchen tidak akan dipaksa untuk menggunakan api neraka karma dan mengumpulkan kekuatan jutaan orang untuk mencoba membakarnya, hanya untuk gagal. Tapi sekarang, satu pukulan telah menghancurkannya. Hahaha, bagus, aku meremehkanmu. Ye Ming menyeka darah dari mulutnya. Namun, kamu terlambat. Meskipun Anda memotong saya, saya telah mengumpulkan energi yang cukup untuk memungkinkan mayat ini memulihkan sepersepuluh kekuatannya dari saat masih hidup. Sepersepuluh dari kekuatan Raja Iblis sudah cukup untuk menantang para ahli di atas meter passage. Sedangkan untukmu, sepertinya lenganmu tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa serangan lagi. Kalimat terakhir Ye Ming menarik perhatian semua orang ke lengan yang digunakan Longchen untuk menyerang. Mereka menemukan bahwa lengannya rusak parah, dan bahkan tulangnya terungkap. Kekuatan Longchen saat ini benar-benar menakutkan, tetapi tubuh fisiknya tidak cocok. Pada tingkat ini, hanya perlu beberapa pertukaran lagi sebelum tubuhnya runtuh. Longchen, kamu kalah. Bahkan jika saya hanya berdiri di sini dan membiarkan Anda memukul saya, berapa lama Anda bisa bertahan? Tiga pukulan, lima pukulan, sepuluh pukulan, tapi bagaimana dengan sesudahnya? Paling-paling, Anda dapat memberi saya beberapa luka biasa-biasa saja, tetapi Anda akan mati. Saudara-saudaramu semua akan mati di sini. Adapun kecantikanmu, he he, yah mereka mungkin akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian, tertawa Ye Ming. Longchen perlahan berjalan menuju Ye Ming, langkah kakinya bergema. Aku, Longchen, bangkit dari Wastelens Timur. Jalan yang saya lalui dipenuhi mayat. Saya tidak tahu berapa banyak iblis dan monster yang telah saya bunuh, atau berapa banyak yang disebut jenius yang terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Tapi saya tidak pernah bisa menemukan satu pertanyaan pun. Mengapa meskipun dunia begitu besar, Anda semua harus menargetkan saya? Saya selalu ingin menjalani kehidupan damai yang sederhana di mana saya bebas untuk hidup, tetapi Anda semua harus menentang saya. Saya tidak ingin membunuh Anda, tetapi Anda mengirim diri Anda kepada saya, memaksa saya untuk membunuh Anda. Sekarang saya tidak lagi merasa menjadi diri saya sendiri. Saya tidak ingin menjadi tirani dan haus darah. Saya tidak ingin menjadi orang yang menakutkan, tetapi Anda terus memaksa saya. Karena kalian semua sangat suka mencari kematian, baiklah. Kau lah yang memaksaku, jadi jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Niat membunuh dan kekerasan meledak dari Longchen bersama dengan kata-kata terakhirnya. Agresivitas ini bahkan membuat orang-orang di sisinya merasa takut. Ketika mereka sadar, Longchen sudah menyerbu ke arah Ye Ming dengan tinjunya menghantam ke depan. Bunuh kita semua. Haha, apa lelucon? Hanya kamu ya, kata-kata Ye Ming terputus ketika dia menyadari bahwa lengan Longchen telah pulih sepenuhnya. Hanya dalam sepersekian detik, tinju Longchen mendarat di dada Ye Ming, mengakibatkan sisik yang menutupi dada Raja Iblis meledak dan peti itu runtuh. Ledakan kekuatan yang hebat ini menyebabkan bola cahaya besar muncul di kehampaan, sebuah tanda bahwa hukum-hukum bumi telah dilanggar. Tubuh Raja Iblis itu melesat ke belakang seperti bola meriam, merobek kehampaan. Tidak baik, para ahli keluarga Dewa merasa ngeri saat menyadari bahwa mayat Raja Iblis terbang ke arah mereka. Lari. Sayangnya, mereka terlalu lambat. Tubuh Raja Iblis menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh, mengakibatkan banyak keluarga surgawi, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, dan murid-murid lembah pil sekarat. Kekuatan dari Six Star Battle Armor benar-benar luar biasa. Itu sangat hebat sehingga bahkan melanggar hukum dunia surgawi Starfield. Tubuh Raja Iblis telah membunuh lebih dari 100 ribu murid. Murid-murid lainnya berubah menjadi hijau karena ketakutan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Medan perang ini bukan lagi milik mereka. Long Chen tidak mengejar Ye Ming. Sebaliknya, dia tiba di antara ras Iblis Laut. Orang-orang bodoh yang tidak berotak ini telah menjadi kekuatan utama dari serangan terakhir. Mereka tidak seperti kelompok lain yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Oleh karena itu, tidak diketahui berapa banyak murid dari Martial Heaven Alliance dan ras luo spirit yang telah mereka bunuh. Lari. Pakar ras Iblis Laut langsung melarikan diri ketika dia tiba di tengah-tengah mereka. Kalian semua bisa mati. Long Chen mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, dan cincin surgawi di belakangnya tiba-tiba menjadi diam. Enam bintang bergetar, dan gelombang cahaya tak berbentuk meledak. Setan laut baru saja mulai berlari ketika tubuh mereka tiba-tiba menegang. Kepala mereka kemudian meledak. Dalam sekejap, bola kematian raksasa menyebar di sekitar Long Chen. Hampir satu juta mayat jatuh ke tanah, membuat semua orang ketakutan. Teknik macam apa itu? Bahkan Guoran dan yang lainnya ngeri. Mereka belum pernah melihat serangan yang begitu menakutkan. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keinginannya yang mendominasi dan secara langsung menghancurkan jiwa mereka. Kekuatan spiritual Long Chen selalu kuat, tetapi sekarang tampaknya telah bergabung dengan keinginannya. Selain ahli puncak, mungkin tidak banyak orang yang bisa bertahan. Setan laut khususnya tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat, jelas Mengki. Meskipun itu teorinya, melihatnya beraksi benar-benar menakutkan. Ras iblis laut telah datang ke Starfield di Fine World dengan 1.500.000 ahli. Setelah beberapa pertemuan dengan Long Chen dan beberapa kerugian di area lain, mereka turun menjadi kurang dari 1 juta. Oleh karena itu, raungan yang satu ini dari Long Chen hampir memusnahkan mereka. Satu-satunya yang tersisa dari ras iblis laut adalah ular laut enam tanduk. Long Chen. Ular laut enam tanduk baru pulih dari kenyataan ini setelah beberapa saat terkejut. Dengan raungan sedih, dia menyerang dengan si Gatriden. Manifestasinya kemudian meledak, berubah menjadi api emas yang menyelimutinya. Ular laut enam tanduk sudah gila. Dia adalah raja masa depan dari ras iblis laut, dan para ahli yang dia bawa bersamanya adalah para elit dari ras iblis laut. Mereka adalah landasan dari mimpinya untuk berbaris ke benua surga bela diri dan mengklaimnya sebagai ras iblis laut. Sekarang, semuanya telah hilang. Dalam keadaan gila, dia bahkan mengorbankan manifestasinya untuk melipat gandakan kekuatannya. Dia ingin membunuh Long Chen, tidak ada lagi yang penting. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Sepuluh pohon iblis kilin surgawi di dalam ruang kekacauan primalnya langsung layu. Retakan yang muncul di tubuh dan lengannya langsung pulih. Mati, Long Chen langsung meninju Triden Dewa Laut. Bab 2529 Ledakan Tinju Long Chen dengan keras menabrak Triden Dewa Laut, menghancurkan benda suci warisan ras iblis laut ini menjadi pecahan emas kecil. Tinju Long Chen kemudian terus menyerang kepala ular laut enam tanduk, dan itu meledak bersama dengan tubuhnya. Apa? Semua orang tercengang dan terkejut. Kekuatan macam apa ini? Dengan tangan kosongnya, Long Chen telah menghancurkan benda suci dan membunuh Raja dari ras ular laut enam tanduk bahkan ketika yang terakhir telah menghancurkan manifestasinya sendiri untuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini berasal dari, Efil Moon juga terkejut. Long Chen seharusnya tidak sekuat ini dengan tangan kosong. Tidak baik. Tepat pada saat ini, Long Chen sudah menyerang Dong Fang Yu Yang. Karena serangan balasan dari serangan terakhir, setengah tubuhnya tidak lebih dari tulang. Namun, sepertinya dia tidak merasakan sakit. Kemarahan dan niat membunuh di dalam dirinya tidak berkurang sama sekali setelah membunuh ular laut enam tanduk. Itu hanya tumbuh. Itu seperti membunuhnya telah membuka keinginan paling primitif untuk membunuh di dalam Long Chen. Kegelapan di dalam matanya perlahan mulai muncul kembali. Saat Long Chen hendak menyerang Dong Fang Yu Yang dengan tinjunya, Efil Moon memaksa dirinya untuk muncul di tangan Long Chen. Long Chen dengan mudah mengayunkannya ke Dong Fang Yu Yang. Begitu perhatian Long Chen beralih padanya, Dong Fang Yu Yang merasa seperti dikunci oleh binatang purba. Ruang di sekitarnya menekannya dari segala arah. Namun, hal yang paling membuatnya takut adalah kedua tangannya belum tumbuh kembali. Energi surgawi daunnya tidak dapat membantu mereka pulih. Pada saat itu, seolah-olah satu-satunya yang tersisa di dunia ini adalah dia dan Long Chen. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Sepasang sayap muncul di punggung Dong Fang Yu Yang. Itu adalah sayap kunpeng yang kemudian terlipat di depannya. Selanjutnya, sepasang lengan batu tumbuh dari bahunya. Mereka dengan cepat membentuk segel tangan, dan perisai batu raksasa muncul dari tanah, satu demi satu dengan total delapan belas. Pada saat yang sama, tubuh Dong Fang Yu Yang mulai menghilang. Dalam sekali jalan, Dong Fang Yu Yang telah menggunakan kekuatan Kaisar Peng, Kaisar Batu, dan Kaisar Darah. Ledakan Pedang Long Chen menebas. Dua sayap yang menyelimuti surga adalah yang pertama meledak. Kemudian delapan belas perisai batu hancur seperti dinding tepung. Ketika perisai terakhir meledak, gambar pedang hitam mendarat di Dong Fang Yu Yang ilusi. Akibatnya, Dong Fang Yu Yang menjerit saat dia dipotong menjadi dua. Meski begitu, Dong Fang Yu Yang tidak mati. Kabut darah mencoba menghubungkan kedua bagiannya saat dia melarikan diri. Membagi surga delapan. Long Chen mengayunkan Evil Moon secara vertikal, melepaskan bulan sabit hitam di Dong Fang Yu Yang. Tidak, Dong Fang Yu Yang menangis sedih dan enggan. Bulan sabit hitam mengejar Dong Fang Yu Yang dan menghancurkannya berkeping-keping. Bahkan roh Yuannya berubah menjadi debu. Manifestasi dari tiga kaisar perlahan menghilang, bergabung kembali ke dalam kehampaan. Turun, Yue Zifeng tiba-tiba berteriak. Semua orang ngeri menemukan bahwa serangan Long Chen tidak memudar setelah membunuh Dong Fang Yu Yang, dan sekarang bergegas ke arah mereka. Prajurit Dragon Blood buru-buru merunduk. Saber Ki yang dingin terbang melewati kepala mereka. Angin kencang memotong pipi mereka. Adapun murid Martial Heaven Alliance, luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, mengejutkan mereka. Angin pedang itu jelas melewati ratusan meter di atas mereka, tetapi masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu melanda, mereka semua akan berubah menjadi debu. Cabang-cabang raksasa yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan saat serangan itu mengenai mahkota dewa roh kehidupan. Hampir setengahnya hilang, memukau semua orang. Tingkat kekuatan apa ini? Bahkan utusan ras roh Luo menjadi pucat. Serangan itu baru saja terjadi melewatinya. Long Chen, kamu harus mengendalikan dirimu. Raung Efil Moon, Long Chen terlalu boros seperti ini. Tidak diketahui apakah dia dikejutkan oleh Auman Efil Moon atau dia dikejutkan oleh kekuatannya sendiri, tetapi kegelapan di mata Long Chen memudar sekali lagi. Hal utama adalah aku tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Of, Long Chen batuk setegup darah. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Long Chen sangat terkejut dan mengekstrak energi pohon iblis kilin surgawil lagi untuk pulih. Tanpa mereka, dia tidak akan bisa terus berjuang. Seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan sangat aneh. Ketika kaki hitam memudar, tubuh Long Chen tidak bisa bertahan. Efil Moon terkejut di dalam. Long Chen kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ye Ming. Dengan napas dalam-dalam, Long Chen melangkah ke arahnya, mengangkat Efil Moon dengan raungan seperti binatang. Ye Ming adalah pelaku utamanya. Baru saja, Long Chen tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Kepalanya kacau, dan bahkan ingatannya tentang membunuh ular laut enam tanduk dan Dongfang Yu yang tidak jelas. Dia berasumsi bahwa ini adalah hasil dari Six Star Battle Armor, yang menyebabkan dia tidak sehat. Dia tidak menyadari bahwa kekuatan lain sedang menyerangnya. Long Chen, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Tapi Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Kita bisa menyelesaikan semuanya sekarang. Ye Ming tidak merasa takut bahkan di depan Long Chen yang sangat kuat. Bahkan jika saya telah mencapai batas saya, saya memiliki lebih dari cukup untuk membunuh Anda. Raung Long Chen, menebas Efil Moon. Long Chen merasa seperti ada gunung berapi di dalam tubuhnya. Saat ini, gunung berapi itu belum meletus, dan dia saat ini sedang membuat lubang di dalamnya. Meski hanya berupa lubang kecil, kekuatan yang menyembur keluar mengancam akan meledakkan tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa menahan dampak dari kekuatan ini. Setiap serangan membawa serangan balasan dan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan pohon iblis kilin surgawi tidak dapat sepenuhnya mengikuti. Meskipun muncul sepenuhnya pulih di permukaan, banyak luka internal mulai menumpuk di tubuhnya. Luka internal itu melemahkannya dan mengurangi kekuatan yang bisa dia lepaskan. Kesalahan penilaian sekecil apapun tentang seberapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan bisa berarti kematian baginya. Kekuatan Six Star Battle Armor terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan itu, Long Chen sangat kecil. Mencoba mengendalikan kekuatannya seperti menari di ujung pisau. Ye Ming melepaskan pukulan untuk menerima tebasan Long Chen. Akibatnya, ledakan kuat menyebabkan fragment ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Lengan Heaven Devouring Vien King meledak, sementara Long Chen juga terlempar ke belakang, meretas darah. Raja Iblis ini adalah keberadaan yang menakutkan yang telah bertarung melawan Raja Naga sampai mati. Namun, meskipun tubuh fisiknya telah mencapai tingkat itu, ia tidak dapat menahan kekuatan Long Chen. Long Chen menyerang sekali lagi, menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Ledakan. Lengan lain dari Raja Iblis juga meledak. Mati. Long Chen membangkitkan Efil Moon lagi, tetapi sekarang semua pohon Iblis Kilin Surgawi telah layu. Semua energi kehidupan mereka telah habis. Kaulah yang akan mati. Selama saya memblokir serangan yang satu ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Hahaha, Long Chen, kamu benar-benar bodoh. Saya dapat dengan mudah melihat melalui niat Anda. Pengumpulan darah yang melahap surga, kehidupan tanpa akhir. Petik 2 Yeming tertawa, dan korps armor hitam di sekitarnya langsung layu dan jatuh ke tanah, berubah menjadi bubur. Ini. Tidak ada yang mengira Yeming memiliki trik seperti itu. Dia menyerap energi kehidupan korps armor hitam untuk dirinya sendiri. Dalam sekejap, korps armor hitam yang tak ada habisnya menghilang. Lengan Yeming tumbuh kembali, dan pola seperti binatang muncul pada mereka. Lengan surga Wikilin. Yeming tiba-tiba menginjak tanah dan melepaskan pukulan yang kuat. Ledakan. Sebuah cahaya menyilaukan meletus di langit. Rasanya seperti sebuah bintang telah meledak. Ledakan ini adalah yang terkuat sejak pertempuran dimulai, menyebabkan seluruh dunia bergidik. Longchen membalas seperti bintang jatuh, menciptakan parit raksasa di tanah. Pada saat itu, aura Longchen menghilang. Ketika cahaya memudar, itu mengungkapkan Raja Iblis yang masih berdiri di langit. Salah satu lengan barunya terlempar. Bahkan setelah menyerap energi kehidupan korps armor hitam, Yeming terpaksa mengorbankan lengannya. Hahaha, untuk berpikir bahwa kamu juga akan berakhir seperti ini suatu hari nanti. Meskipun kamu sudah mati, aku tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Arah Longchen ditembak secara kebetulan berada di depan Sao Ritian. Dia tertawa dan menyerbu untuk mencari mayat Longchen. Tiba-tiba, senjata hitam es menusuk dadanya. Longchen muncul dari lubang, memegang Efil Moon. Kamu dengan sempurna mewujudkan ekspresi bermain game bodoh, memenangkan hadiah bodoh, kata Longchen, melihat ekspresi ketakutan Sao Ritian. Ketika Rasluo Spirit melihat bahwa dua daun zamrut muncul di punggung Longchen, mereka tiba-tiba bersorak dan berlutut di tanah, air mata mengalir dari mata mereka. Pohon Induk. Bab 2530. Dua daun zamrut muncul di punggung Longchen. Mereka berkilauan dengan embun dan dipenuhi dengan energi kehidupan yang mendebarkan. Mereka seperti sayap, dan ketika mereka menyebar, garis vitalitas secara otomatis jatuh dari mereka. Di hadapan mereka, tanah yang rusak mulai melahirkan tunas yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan bebatuan tandus langsung menumbuhkan tanaman hijau. Sungguh energi kehidupan yang padat. Baik Cuyao dan Liu Ruyan berteriak pada saat yang bersamaan. Bahkan sebagai pembudidaya elemen kayu, mereka belum pernah menyaksikan energi kehidupan seperti itu. Tunas-tunas lunak yang keluar dari tanah bukanlah benih yang telah berkecambah, melainkan serpihan-serpihan benih yang pecah, hal-hal yang dapat dianggap tidak lebih dari debu langit dan bumi. Tapi mereka telah diaktifkan oleh daun hijau itu. Debu tak bernyawa benar-benar terbangun menjadi gelombang kehijauan. Benih satu demi satu menancapkan akarnya ke tanah yang keras. Semua orang menatap Long Chen dengan kaget. Kebanyakan dari mereka tidak menyadari betapa mengerikan keadaannya pada akhirnya. Dia sebenarnya tidak mampu menggunakan kekuatan penuh dari Six Star Battle Armor dan hanya mampu memanfaatkan sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, baru saja, kekuatan Ye Ming telah mencoba untuk mengisi ke enam bintang, memprovokasi mereka. Akibatnya, kekuatan penghancur dunia telah meletus dari mereka. Jika kekuatan itu dibiarkan meletus, tubuh Long Chen akan hancur berkeping-keping. Ledakan itu bahkan mungkin telah menghancurkan seluruh dunia bintang bidang surgawi. Tepat ketika dia akan meledak, setetes energi kehidupan jatuh dari salah satu akar pohon dan ke Long Chen. Tubuh Long Chen, yang berada di ambang kehancuran, langsung pulih. Kekuatan enam bintang dalam keadaan mengamuk juga menjadi tenang secara bertahap. Daun zamrut di punggungnya dipenuhi dengan energi kehidupan yang tak ada habisnya. Long Chen bisa merasakannya menyembuhkan semua luka internalnya dan mengisinya dengan energi. Adapun Zauritian, dia telah menagih tepat pada saat itu. Dia menginginkan mayat Long Chen. Adapun apakah itu karena kemarahannya atau hanya akting, tidak ada yang tahu. Semua orang menginginkan rahasia Long Chen. Apa yang diandalkan untuk beralih dari orang biasa ke levelnya saat ini? Apakah itu keserakahan atau kemarahan, yang mengakibatkan Zauritian melemparkan dirinya ke jalan kematian? Sebelum dia bisa menemukan, mayat Long Chen, Long Chen menemukannya. Dia berpikir bahwa bahkan jika Long Chen tidak mati, dia akan berada di napas terakhirnya. Dalam kecerobohannya, Long Chen menikamnya tepat di jantung. Daun di punggung Long Chen berdenyut dengan cahaya lembut yang memenuhi dunia yang haus darah dan kejam ini, mewarnainya dengan warna yang damai. Pakar ras luo spirit semua berlutut dan menangis saat melihat sepasang daun itu. Bahkan utusan pun tidak terkecuali. Mereka terlalu akrab dengan aura itu. Itu adalah panggilan paling utama dari lubuk jiwa mereka. Pohon induk memiliki semangatnya sendiri, dan dia telah menggunakan energinya untuk membantu Long Chen. Mereka akhirnya akan merebut kembali rumah mereka. Zhao Ritian memutar Evil Moon, mencoba melarikan diri. Namun, suara retak yang tajam malah terdengar. Dia tidak bisa melarikan diri. Jika sebelumnya, Zhao Ritian dapat dengan mudah menyebabkan tubuhnya terbelah. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Selama energinya tidak habis, dia tidak akan pernah mati. Namun, Long Chen telah mengaktifkan Six Star Battle Armor. Dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan Evil Moon juga melonjak. Oleh karena itu, seolah-olah ada kait di seluruh tubuh Zhao Ritian, dan dia tidak dapat melarikan diri. Zhao Ritian panik. Terakhir kali, dia juga jatuh ke tangan Long Chen, tetapi dia selalu berpikir bahwa itu karena dia terlalu ceroboh. Selama dia berhati-hati, Long Chen tidak akan memiliki kesempatan lain untuk menangkapnya. Namun, sekarang dia telah jatuh ke tangan Long Chen sekali lagi. Memikirkan bagaimana Long Chen baru saja membunuh Ular Laut Enam Tanduk dan Dongfang Yu yang dengan tiga manifestasi kaisar, dia merasa takut. Feng Fei, selamatkan aku. Teriak Zhao Ritian. Dia tahu memohon atau mengancam Long Chen tidak ada gunanya. Ekspresi Feng Fei rumit. Dia akhirnya menghela nafas. Long Chen, lepaskan Zhao Ritian. Kamu menang kali ini. Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa menghina. Betapa menggelikan. Apakah Anda pikir ini adalah permainan? Petik 2. Long Chen, aku tahu kamu sangat marah. Tapi saya harap Anda tidak tersesat dalam kemarahan itu. Jika Anda membunuh Zhao Ritian, keluarga Zhao dari keluarga dewa akan memburu Anda dengan kekuatan penuh mereka. Benua surga bela diri hanya begitu besar. Kemana Anda akan lari? Apakah Anda akan melibatkan semua orang di samping Anda dan membuat mereka terbunuh juga? Mohon Feng Fei. Efil Moon tiba-tiba bergetar dan teriakan terdengar. Ahahaha. Zhao Ritian tiba-tiba tertutup oleh cahaya hitam dari Efil Moon. Tubuhnya menyusut. Efil Moon sebenarnya menekannya, memberinya rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. Seperti ada yang mengulitinya. Jika kamu ingin membunuhku, maka datanglah. Saya tidak lagi peduli. Aku sudah muak dengan kalian, idiot arogan. Mulai hari ini, saya tidak akan mundur selangkah pun untuk siapapun. Jika Anda punya nyali, datanglah ke saya. Tetapi jika Anda tidak dapat membunuh saya, besiaplah untuk dibunuh oleh saya, kata Long Chen dengan muram. Long Chen tidak ingin menyinggung keluarga surgawi. Mereka begitu kuat sehingga dia hanya bisa memandang mereka. Menjadi musuh dengan mereka adalah puncak kebodohan. Namun, orang-orang dari keluarga dewa telah bertindak terlalu jauh. Pengekangan Long Chen hanya membuatnya dipermalukan dan banyak pembunuh. Long Chen dipenuhi amarah, yang berasal dari kelemahannya sendiri. Dia membutuhkan waktu untuk tumbuh, tetapi musuh-musuhnya tidak memberinya waktu. Semakin dia mencoba untuk bersikap akomodatif, semakin banyak orang yang suka menekannya untuk lebih. Pengekangan hanya membuat orang lain berpikir bahwa Anda takut pada mereka. Karena Anda takut, akan mudah untuk menggertak Anda. Long Chen sudah cukup. Hari ini, dia akan menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga surgawi. Bukankah keluarga dewa sangat menakjubkan? Tidakkah mereka pikir semua orang harus mendengarkan mereka? Hari ini, dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak takut pada keluarga dewa. Ahaha, Long Chen, tolong, lepaskan aku. Aku akan mati. Ratap Zhao Ritian. Ki hitam terus keluar dari evil moon, dan bintik hitam mulai muncul di tubuh Zhao Ritian. Bintik-bintik hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi tulang, dan potongan besar mulai jatuh dari Zhao Ritian. Dengan setiap bagian yang jatuh darinya, Zhao Ritian menjerit kesakitan. Long Chen, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya? Teriak Feng Fei. Konsekuensi, apakah anda memikirkan konsekuensi ketika anda menargetkan saya? Ketika anda membunuh para murid dari aliansi surga bela diri, apakah anda pernah memikirkan konsekuensinya? Karena anda tidak melakukannya, mengapa saya harus melakukannya? Saya ingin membunuh Zhao Ritian. Bahkan jika seorang penguasa datang, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Cibir Long Chen. Ki hitam evil moon terus bertambah padat. Ceritan Zhao Ritian sangat mengerikan. Feng Fei menjadi pucat. Dia tidak memiliki cara sedikitpun untuk memaksa Long Chen berhenti. Dia tahu bahwa begitu Long Chen membunuh Zhao Ritian, benua surga bela diri akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Ceritan Zhao Ritian akhirnya mulai memudar saat dia menyusut menjadi bola setinggi satu kaki. Bahkan dengan dia diambang kematian, Feng Fei tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya. Bos, tentang itu, aku tahu kamu sangat marah, tapi, pada saat ini, Guo Ran tiba-tiba melangkah maju, menatap Long Chen dengan ragu. Jika kamu ingin mengatakan kentut, katakan saja, bentak Long Chen. Ini membuat Guo Ran santai. Sebelum ini, aura Long Chen benar-benar menjadi asing baginya, membuatnya tidak berani berbicara. Tapi sekarang dia tahu bahwa ini adalah bos yang dia kenal. Yah, aku ingin memintamu untuk tidak membunuhnya untuk saat ini, kata Guo Ran sambil tersenyum lebar. Permintaan ini mengejutkan semua orang. Guo Ran memohon keringanan hukuman untuk Zhao Ritian. Kamu menginginkan dia, Long Chen terkejut tetapi kemudian memikirkan sesuatu. Ya, Anda juga tahu bahwa Dragon Blood Legion adalah bisnis besar yang membutuhkan banyak sumber daya. Baja yang bagus harus digunakan di tepi mata pisau, hehehe. Bos, saya yakin Anda mengerti, kata Guo Ran. Long Chen langsung menyadari apa yang dia inginkan. Bisakah kamu menanganinya? Bos, jangan khawatir, sejak saya melihatnya, saya sudah mulai mendiskusikan metode dengan Xia Chen. Lihatlah, Guo Ran mengeluarkan meja tempanya. Meja tempa dari makam kuno ini selalu bersama Guo Ran dan memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, tungku di atas meja tempa terbuka. Melihatnya, Long Chen ragu-ragu tetapi kemudian melemparkan Zhao Ritian yang menyusut ke dalam. Meja tempa menyusut ke tangan Guo Ran. Dia segera mulai tertawa. Kami kaya, kami kaya. Mereka benar-benar kaya sekarang. Ada simpanan biji berharga yang tak terhitung jumlahnya di dunia liar yang telah ditemukan oleh ras iblis asli. Namun, mereka tidak pernah berhasil menggali sepenuhnya. Selama mereka melemparkan Zhao Ritian ke dalam, mereka bisa memaksanya untuk mengumpulkan logam mulia itu dan menjadi limpahan logam mulia yang tak ada habisnya. Mereka sekarang memiliki persediaan logam abadi dan surgawi yang tak terbatas. Hanya karena titik inilah Long Chen telah menekan keinginannya untuk membunuh Zhao Ritian. Dia mempercayai Guo Ran dan Xia Chen. Mereka pasti bisa memastikan Zhao Ritian memiliki kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Membunuhnya berarti membiarkannya pergi terlalu mudah. Melihat bahwa Long Chen tidak membunuh Zhao Ritian, Feng Fei santai. Selama Zhao Ritian belum mati, masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Tepat pada saat itu, Long Chen tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, teriakan kaget terdengar. Dimana Yeming.